Letian Xiao menghela nafas, Huh, bagaimana aku tahu dia akan datang. Tapi itu tidak masalah, kecelakaan adalah bagian dari pertaruhan, dan itu adalah bagian yang paling menakjubkan. Selama kita bisa menariknya, semuanya akan baik-baik saja. Apakah kamu bercanda? Apakah Junior Sister Ruan akan bertaruh denganmu? He he percayalah, di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka berjudi, dan ada juga orang yang tidak pernah berjudi. Besiaplah, perjudian akan segera dimulai. Letian terbatuk dua kali dan berkata, ini adalah pekerjaan saya, saya harap Sister Junior dapat menghormatinya. Ujian masuk selalu menjadi yang terkuat yang bertahan hidup. Jangan khawatir, kami tidak akan memulai pembantaian. Bagaimanapun, sekte penampilan segudang adalah sekte yang benar. Bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan konsekuensinya. Saya berjanji kepada Anda, selama mereka bisa keluar dari gunung, saya akan memberi mereka masing-masing sepotong magnet utama. Saya jamin mereka akan lulus ujian masuk. Baiklah. Ruan Yao Zhu menghela nafas. Dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Menurut aturan sekte Wan Siang, setiap murid sejati bertanggung jawab atas suatu tugas, dan tidak ada orang lain yang dapat ikut campur. Mudah-mudahan situasinya tidak menjadi terlalu buruk. Iyang Kiu berkedip dan berkata, Yo, Saudara Mudale, apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan kami kali ini? Ren Aoyou berkata, Katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan kali ini? Leng Yuan terdiam dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Saya yakin Anda sudah menebaknya dengan kebijaksanaan Anda. Sangat sederhana, kali ini bertaruh pada Zhuang Yuan, Bang Yan, dan Tan Hua. Saya tidak mengenal satupun dari orang-orang ini, dan informasi yang saya terima sama dengan informasi Anda. Saya menjamin keadilan dan kejujuran mutlak. Peluangnya akan tergantung pada taruhannya. Iyang Kiu berpikir sejenak dan berkata, Menurut aturanmu, orang terkuat adalah Zhuang Yuan. Namun, gunung magnet asal ini telah sangat mengurangi kesenjangan di antara orang-orang ini, menambahkan banyak variabel ke dalam persamaan. Ren Cuyu berkata, Huh, meskipun mereka terpengaruh oleh gunung Yuan Chi, Seorang kultifator jiwa yang baru lahir tetaplah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Bagaimana mereka bisa diancam oleh orang lain? Tidak perlu mempertimbangkan variabel-variabel ini sama sekali. Di dalam pada akhirnya, Sang Juara pastilah salah satu dari orang-orang ini. Leng Yuan berkata, Saya mengerti. Benar, jika semuanya gagal total, apa gunanya berkultifasi? Le Tian tertawa, Ayo pasang taruhan kita. Menurut aturan lama, Saudari Junior Yuan, Apakah kamu benar-benar tidak akan bermain-main? Mereka berempat mempertimbangkan dan memilih targetnya. Kemudian, Mereka meletakkan sejumlah besar batu giyok hijau. Setiap lot batu giyok hijau mewakili sejumlah besar sumber daya. Dibandingkan dengan ini, Jumlah magnet yang harus mereka bayarkan untuk memastikan bahwa Semua penggarap yang keluar dari gunung magnet asal lulus uji coba itu Seperti hadiah kecil. Pertaruhan besar seperti itu menyebabkan detak jantung Ruan Yao Zhu, Yang juga seorang murid sejati, Menjadi semakin cepat. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini melakukan hal ini. Saat misteri itu terungkap, Dari lima kandidat, Empat di antaranya mengambil pilihan yang sangat berbeda. Mereka bertiga melihat nama yang dipilih Letian secara bersamaan Dan mengerutkan kening, Bertanya-tanya apakah mereka melewatkan sesuatu. Ruan Yao Zhu berseru kaget, Li Qingxian. Dia bertanya dengan ragu, Mengapa? Ini juga yang ingin ditanyakan oleh tiga orang lainnya. Letian tertawa dan berkata, Apakah kamu tidak mengenal seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya? Apakah saya paling suka bertaruh pada kuda hitam? Ren Cuyu berkata, Jangan sombong. Cepat jelaskan, Apa yang perlu Anda perhatikan dari Li Qingxian ini? Menurut akal sehat, Dialah yang memiliki peluang menang paling kecil. Bahkan kultifator wanita yang tidak memilih Memiliki peluang menang lebih tinggi daripada dia. Pemenang akhir dari permainan ini pastilah orang yang terkuat, Paling kejam, Dan paling licik. Letian menyeringai dan berkata, Karena dia yang paling jahat. Ruan Yao Zhu mengerutkan kening dan menjawab, Bagaimana dia bisa menjadi jahat? Letian menunjuk ke matanya dengan dua jari dan berkata, Sekilas saya tahu bahwa orang yang putus asa seperti ini Yang akan mempertaruhkan semua yang dia miliki di atas meja tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Orang-orang seperti ini di antara para petani saat ini semakin sedikit. Mereka semua adalah orang-orang yang pengecut dan terlalu berhati-hati. Kali ini, Keberuntunganku telah tiba. Selama diperlukan, Orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Saya tidak akan terkejut jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam. Ruan Yao Zhu berkata dengan tegas, Kamu salah. Dia bukan orang seperti itu. Oh, Kamu kenal dia. Ruan Yao Zhu berkata, Saya bertemu dengannya belum lama ini. Lot batu giok hijau untuk uji coba dipinjamkan kepadanya oleh saya. Saya sangat mengenalnya. Dia tidak akan pernah mencuri barang orang lain demi keuntungannya sendiri. Iyang Kiu menghela nafas dan berkata, Itu adalah hadiah. Hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, Saya akan curiga Anda tertarik pada anak ini. Ren Aoyou tertawa dan berkata, Itu akan membuatku sedih. Bagaimana, Saudara Mudale, kali ini kamu telah gagal total. Letian menyentuh bibir tipisnya dan memperlihatkan senyuman tajam. Kalau begitu, Saudari Junior Ruan, apakah kamu berani mempertaruhkan pilihanmu? Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya tahu bahwa dia bukanlah orang jahat yang Anda katakan. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi yang pertama. Kalau begitu aku tidak akan bertaruh pada yang pertama. Aku akan bertaruh pada kebaikan dan kejahatan. Jika Anda menang, semua lot diok hijau yang saya menangkan pada putaran ini akan menjadi milik Anda. Jika saya menang, Anda akan kehilangan jumlah yang sama dengan saya. Ruan Yao Zhu berkata, Saya tidak berjudi. Iyang Kiu tertawa dan berkata, Kamu terlalu licik, kakak senior le. Kamu tidak akan kehilangan apapun jika kalah. Ren Aoyou berkata dengan acuh-ta'acuh, Seolah-olah kamu sudah menang. Bukankah kamu terlalu meremehkan kami? Leng Yuan melemparkan seikat batu giok hijau dan berkata, Jika kamu menang, itu milik suster Junior Ruan. Jika kamu kalah, itu milikku. Menarik, sertakan aku juga, dan aku juga. Dalam sekejap, taruhannya kembali berlipat ganda. Nilainya cukup untuk menggerakkan manusia abadi. Ruan Yao Zhu bingung, Kalian, aku tidak mau bertaruh. Rusa Sembilan Warna tiba-tiba berteriak. Yao Zhu, kami berani bertaruh. Apakah kamu tidak percaya pada King San? Saya yakin dia bukan orang jahat. Dia mungkin bahkan belum pernah membunuh seekor semut pun seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah mencuri barang orang lain. Haha, banyak sekali orang bodoh di sini. Akan sia-sia jika tidak bertaruh. Jika saya menang, Saya akan mendapat untung besar. Bocah, jika kamu berani membuatku kalah, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Letian tersenyum dan berkata, Kalian, kalian ingin menipu saya. Namun tahukah Anda, dalam berjudi, Kegagalan seringkali datang dari harapan palsu. Baiklah, Letian akan mempertaruhkan apapun. Saya akan menerima putaran ini. Iyang Kiu berkata, Tetapi tempat pertama mudah dibedakan. Bagaimana dengan yang baik dan yang jahat? Apakah kamu tidak mengerti aku? Karena saya berani memulai, Saya harus punya jaminan. Apalagi inti dari perjudian terletak pada prosesnya. Kalau kita hanya menunggu di sini saja, Akan sangat membosankan. Letian mengeluarkan sebuah gulungan dan perlahan membukanya, Melepaskan sinar cahaya. Dalam sekejap, Seluruh gunung Yuanfus diproyeksikan, Termasuk setiap gua, Setiap orang, Dan bahkan hingga ke setiap batu. Suara dengungan pelan terdengar dari dalam, Seperti dengungan nyamuk. Mendengarkan dengan seksama, Seseorang akan dapat membedakan banyak bahasa manusia. Dengan peta ini di tangan, Semua pemandangan dan suara suatu area dapat ditampilkan. Piyangkyu terkejut, Ini adalah replika dari lukisan penglihatan surgawi, Pendengaran duniawi. Di mana Anda mendapatkannya? Tentu saja saya memenangkannya. Itu hanya replika, replika. Letian memusatkan pandangannya pada salah satu sosok digambar Dan berkata dengan suara yang sangat lembek, King San, Oh King San, Kudaku yang baik, Jangan mengecewakanku. 1372 Li King San mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ketidakbahagiaan yang tak dapat dijelaskan menumpuk di hatinya, Seperti bola api yang menyala dalam kegelapan. Perasaan diawasi oleh alat suci membaca buku Membuatnya merasa seolah-olah dia hanyalah serangga di dalam sangkar kaca, Diawasi dan dipermainkan oleh seseorang yang jauh di atas. Namun, Ia harus menanggungnya, Karena ini adalah jarak terjauh dari, Kesetaraan semua, Di dunia kultifasi. Manusia, Kaya atau miskin, Tetaplah manusia. Mereka memiliki nasibnya sendiri yaitu penuaan, Penyakit, Dan kematian. Paling lama, Mereka memiliki umur 100 tahun. Sebaliknya, Para kultifator dapat mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mengatasi penuaan, Penyakit, Kematian, Dan bahkan takdir. Perbedaan di antara mereka sangat besar, Dan mereka seperti dua spesies yang berbeda. Jika ada perbedaan di dua alam, Baik dalam kekuatan atau umur, Itu akan sama dengan perbedaan antara manusia dan serangga. Senior, Tunggu aku, Tunggu aku. Li King San sedang berpikir keras ketika bola api melompat dan menyusul dari belakang. Apinya tidak dapat menerangi tambang yang luas itu, Dan bebatuan yang bergerigi itu seperti monster yang memamerkan taring dan cakarnya. Zhu Ying Chai seperti anak kecil yang ketakutan, Berlari membawa obor dan terengah-engah. Apakah kamu ingin menggambar di bumi binatang buas yang menyedihkan? Li King San berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat itulah Zhu Ying Chai terhenti. Dia menutup mulutnya karena ketakutan. Dia merasa Li King San saat ini berbeda dari sebelumnya. Hanya ketika cahaya api memantulkan sosoknya di dinding batu di belakangnya Barulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya begitu besar, bahkan menakutkan. Dia secara naluria ingin menjauh, Tetapi ketika dia memikirkan binatang jahat bumi yang menakutkan, Dia ingin mendekat. Kedamaian dan kegelisahan, Dua perasaan ekstrim muncul bola balik, Dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Dari dia, Li King San melihat rasa malu dari semua yang lemah, Dilema, dan kegelisahan. Pada titik tertentu, dia takut dia sama. Hal ini tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan apa yang disebut Keyakinan atau kemauan keras, namun memerlukan kekuatan yang nyata. Jika dia ingin meningkatkan budidayanya secepat mungkin, Dia harus mendapat tempat pertama dalam penilaian ini, Meningkatkan statusnya di sekte alam, Dan berusaha mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh informasi yang cukup. Pertama, jika dia memasuki ultimate, Dan kedua, terkait dengan Nagahui. Dia merasa masalah ini belum selesai. Dia berkata dengan serius, Mulai sekarang, kamu harus berjalan sendiri. Senior, Zhu Yingcai mengerang sedih. Aku menyelamatkan hidupmu. Anda membantu saya, dan dendam kami terselesaikan. Kamu tidak berhutang apapun padaku, Dan aku juga tidak berhutang apapun padamu. Ikuti saya lagi. Kamu akan mati, Kata Li Qingcian sambil berjalan ke kedalaman gua Dan menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi Zhu Yingcai berubah. Dia takut sekaligus enggan menerima ini, Tetapi pada akhirnya, Dia takut mengabaikan peringatan Li Qingcian dan mengikuti mereka. Kamu sangat kuat, Kenapa kamu tidak bisa membawaku bersamamu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku lulus ujian dengan mudah Dan menjadi murid Sekte Wansiang? Ini jelas sangat mudah untuk Anda. Huff, Akhirnya aku mengerti sekarang. Inilah jalur kultivasi. Semua kultivator bersikap dingin dan tidak memiliki emosi. Di masa depan, Saya, Zhu Yingcai, Tidak akan bergantung pada siapapun. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Li Qingcian, Apa artinya tidak memanfaatkan pemuda miskin? Dia berdiri di tempatnya, Wajahnya bergantian antara merah dan putih. Dia marah sekaligus bersemangat. Tiba-tiba, Suara gemuruh rendah yang aneh datang dari kegelapan. Kelihatannya jaraknya sangat jauh, Tapi sepertinya juga bersembunyi di kegelapan di belakangnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berlari ke kedalaman gua. Aku benar-benar harus menghilangkan beban ini dulu. Bagaimana menurutmu, Suster Mudaruan? Bagaimanapun, Ini tidak bisa disebut melakukan perbuatan baik. Li Tian tertawa terbahak-bahak, Merasa sangat senang. Seseorang yang berani menatap matanya. Bagaimana dia bisa berhati lembut dan bimbang? Pi Yang Kiu berkata, Ini tidak bisa dianggap jahat. Mereka bukan saudara atau teman, Jadi mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Li Tian menyeringai dan berkata, Perjudian baru saja dimulai. Ini baru saja dimulai. Saya yakin orang ini akan mengejutkan kita. Ren Aoyou mendengus dingin, Tapi yang disebut perjudian antara kebaikan dan kejahatan. Memang mudah untuk membicarakannya, Tetapi ada atau tidaknya standar, Jika pada akhirnya berubah menjadi adu mulut, Itu tidak akan bagus. Li Tian berkata, Tidak peduli berapa banyak alasan yang ada, Kebaikan tetaplah kebaikan. Kejahatan tetaplah kejahatan, Dan keadilan ada di hati masyarakat. Saya tidak akan memutarbalikkan kebenaran Atau menabur perselisihan demi pertaruhan. Ini adalah gaya perjudian saya. Dan dengan karakter Junior Sister Ruan, Apakah perlu mengatakan sesuatu? Ini hanya bisa dianggap sebagai pertanda baik. Mari kita terus menonton. Cepat atau lambat, Dia akan mengungkapkan sifat aslinya. Saudari muda Ruan, Jangan terlalu sedih. Ruan Yao Zhu menundukkan kepalanya dalam diam, Tapi tatapannya tetap tegas seperti biasanya. Li Qingshan pergi jauh ke dalam gunung magnetik asal. Sejauh mata memandang, Terdapat bebatuan aneh dan bebatuan bergerigi di mana-mana. Beberapa di antaranya sama sekali tidak terbentuk oleh pegunungan biasa. Gangguan magnet semakin kuat dan kuat, Dan dunia kecil hampir berhenti berfungsi sepenuhnya. Yang bisa diandalkan hanyalah tubuh dari daging dan darah ini. Fisiknya yang kuat secara alami memberinya keunggulan absolut, Dan meskipun dia tidak dapat menggunakan hampir semua kemampuan bawaannya, Kekuatan bumi masih memberinya pasokan energi yang tiada habisnya. Namun, Jika dia ingin menggali cukup banyak magnet untuk menjadi yang pertama dalam uji coba ini, Dia masih membutuhkan banyak keberuntungan. Cara paling sederhana adalah dengan tidak menggali sama sekali Dan langsung pergi ke ujung lain pegunungan, Menemukan satu-satunya jalan keluar dari gunung, Dan melakukan penyergapan. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa menandinginya. Tapi dengan cara itu, Dia tidak berbeda dengan bandit gunung yang memblokir jalan untuk merampok orang lain. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, Dia tidak akan ragu. Namun kini, Dia masih harus sungguh-sungguh berlatih jalan kilin. Bagaimanapun, Dia baru saja menerima kartu orang baik, Belum lama ini. Oleh karena itu, Dia menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, Beberapa murid sejati sedang melihat sudut lukisan penglihatan surgawi dan pendengaran bumi. Gambar diperluas secara maksimal, Dan setiap gerakan dapat terdengar dengan jelas. Ada sebuah gua besar di sana, Tempat dua penggarap jiwa baru lahir berkumpul. Mereka adalah lima penggarap Naschen Sol yang dipilih oleh Ren Yu Yu dan Pi Yang Kiu. Penampilan dan pakaian mereka terlihat jelas. Yang satu berwajah tampan dan bertubuh tinggi, Seperti Tuhan muda terhormat, Yang satunya berwajah seperti dasar pot, Berbadan kokoh, Seperti iblis. Sepertinya mereka tidak seharusnya memiliki hubungan apapun satu sama lain. Bahkan jika mereka melakukannya, Mereka pasti akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dan siap berperang. Namun, Percakapan mereka mengejutkan Ruan Yaosu. Pemuda berwajah putih itu berkata, Saudaraku, Apa yang harus kita lakukan? Iblis berwajah hitam itu berkata, Saudaraku, Apakah perlu bertanya? Karena aturan mengizinkannya, Tentu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Apakah kita benar-benar akan menggali gua ini? Pemuda berwajah putih itu bertanya lagi, Bagaimana dengan ketiga penggarap jiwa baru lahir? Haha, Jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, Kita tidak perlu mempersulit mereka. Di masa depan, Kita semua akan menjadi saudara satu sekte. Saudara sehati, Ketajaman kita bisa menembus logam. Dua tangan, Satu hitam dan satu putih, Tergenggam erat. Kemudian, Mereka berlari berdampingan menuju ujung pegunungan, Siap melakukan bisnis bebas biaya seperti yang dipikirkan Li Qingshan. 1373 Mereka bersaudara. Ruan Yao Zhu berkata dengan heran. Di dunia kultivasi, Saudara-saudara sangat jarang. Apalagi kedua orang ini belum pernah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya. Bahkan nama mereka pun sangat berbeda. Bagaimana dia bisa membayangkan kalau mereka akan memiliki hubungan seperti itu? Bahkan teknik budidaya yang mereka kembangkan dan aura yang mereka pancarkan benar-benar berbeda. Namun, Setelah mengamati dengan cermat, Ia menemukan bahwa wajah kedua orang ini memang agak mirip. Ren Aoyou mendengus, Aku sudah melihat trik semacam ini berkali-kali. Jika keduanya bekerja sama, Tidak akan ada yang menandingi mereka di gunung ini. Suang Yuan, secara alami akan lahir di antara mereka, Dan kakak laki-laki secara alami akan menjadi nomor satu. Kakak muda Pi, Meskipun kamu dapat melihat bahwa mereka adalah saudara, Kamu salah dalam menentukan siapa kakak laki-laki dan siapa adik laki-laki. Pi Yang Kiu tersenyum, Kakak senior Ren, Bagaimana kamu tahu bahwa aku salah? Bagaimana kamu tahu bahwa kakak laki-laki tidak akan memberi jalan kepada adik laki-lakinya? Apalagi tidak ada ayah dan anak di kasino, Apalagi saudara. Pada akhirnya, Itu tetap bergantung pada siapa yang lebih kuat dan lebih kejam. Letian bertepuk tangan, Benar, pasti ada pertarungan antara kedua bersaudara ini. Mereka bersaudara. Ruan Yao Zhu menghela nafas, Ayah dan anak yang tamak akan berbalik melawan satu sama lain. Pi Yang Kiu tertawa, Saya khawatir Anda belum pernah merasakan Bagaimana rasanya memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan orang asing, Hanya hubungan seperti ini yang diperjuangkan sejak kecil. Ruan Yao Zhu dengan tegas berkata, Bagaimana mungkin aku tidak mempunyai saudara laki-laki dan perempuan? Kakak dan adik senior dari Sekte Wan Siang adalah kakak dan adikku. Letian dan tiga lainnya saling memandang, Lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Itu hanya akan membuat seseorang tertawa terbahak-bahak, Dan itu akan sangat megah hingga menjijikan. Namun, dia mampu membuat seseorang merasakan kehangatan di hatinya. Jika dia tidak melihatnya sebagai kakak laki-laki, Mengapa dia membujuknya setiap kali mereka bertemu? Perjudian adalah sumber hidupnya. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, Dia pasti sudah memberi mereka pelajaran sejak lama. Sekarang, dia harus khawatir dia akan ditipu oleh orang lain. Jika Leng Yuan dan dua orang lainnya tidak melihatnya sebagai adik perempuan, Mereka tidak akan memasang taruhan sebesar itu dan bertaruh untuknya. Tentu saja, mereka ingin memaksanya ikut dalam permainan dan memberi pelajaran pada Letian, Tetapi dia tidak perlu mengambil risiko apapun dan memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jadi, kakak senior, tolong berhenti berjudi. Ruan Yao Zhu mengambil kesempatan itu untuk berbicara, Sama sekali mengabaikan godaan dari batu giok hijau. Dia ingin memimpin mereka ke jalan yang benar. Piyang Kiu tertawa dan menghela nafas, Huh, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Sesaat kecerobohan, dan pertaruhan bagus hampir terseret ke dalam parit oleh Anda. Saya tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai saudara, terutama Letian. Aku tidak sabar menunggu dia kehilangan celana dalamnya. Letian berkata, Saat aku menang, aku akan menghadiahimu beberapa Black Woodlot. Ren Royo berkata, Kalau begitu mari kita lihat siapa, saudara, itu. Saudara Mudale, lihatlah kuda hitam yang kamu pilih. Dia menambang dengan rajin. Saya masih melakukan hal yang sama seperti keduanya. Ruan Yao Zhu menghela nafas, Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika yang terakhir, Maka hasil pertaruhan antara aku dan saudari junior Ruan sudah diputuskan. Apalagi saya yakin dengan keganasannya, Kedua bersaudara itu pasti bukan tandingannya. Kali ini, kami benar-benar kaya raya. Letian meletakkan tangannya pada lukisan penglihatan surgawi, Pendengaran bumi, dan menggosoknya ke kiri dan kanan. Dalam sekejap, gambar itu terfokus pada Li Qingshan. Dia masih berjalan tidak tergesa-gesa di dalam gua, bukan menambang. Alih-alih merampok orang, Dia malah bernyanyi sekuat tenaga. Suara nyaring dan jelas keluar dari lukisan, Penglihatan surgawi, Pendengaran bumi. Sungai besar mengalir ke timur, Bintang-bintang di langit bergabung dengan biduk. Wajah tersenyum Letian yang bertopeng juga terkejut. Mata Ruan Yaozu membelalak, dia bernyanyi. Ren Royou mengejek, takut berjalan di malam hari, Bernyanyi untuk meningkatkan keberanianmu. Hati Piangkiu bergejolak, dan dia berseru, Tidak, dia mencoba menarik binatang iblis bumi. Letian berteriak, Apa? Apakah dia gila? Monster, ini adalah kata yang sama, Tetapi monster dan monster sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Monster adalah semua jenis monster. Mereka dapat bertransformasi menjadi manusia, Dan mereka juga memiliki spiritualitas dan kecerdasan yang sangat tinggi. Monster mengacu pada monster dengan kekuatan besar tetapi kecerdasan rendah, Seperti, monster pembelah gunung. Dari sudut pandang manusia, Seringkali keduanya dicampur, Dan perbedaan antara keduanya tidak begitu jelas. Ketika monster berubah menjadi bentuk aslinya dan mengamuk, Mereka tidak jauh berbeda dengan monster. Monster juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan dan menjadi monster. Tapi ada beberapa monster yang sangat murni dan sejati. Mereka tidak memiliki kecerdasan sama sekali, Dan sepenuhnya merupakan produk istimewa dari lingkungan khusus. Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri. Yang paling terkenal dan terkuat adalah, Void Swallowing Beast, yang legendaris. Binatang penelan kekosongan Void Swallowing Beast cukup kuat untuk menghancurkan dunia, Dan kekuatannya tidak lebih rendah dari makhluk abadi sejati. Namun, kesengsaraan surgawi tidak akan pernah menimpa mereka. Seolah-olah itu hanyalah bagian dari fenomena alam. Meski memiliki kekuatan yang menakutkan, Namun serupa dengan letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Mereka hanya memiliki beberapa ciri yang mirip dengan makhluk hidup, Tetapi mereka bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Binatang iblis bumi adalah monster yang luar biasa. Mereka hanya akan dilahirkan di daerah seperti gunung Yuanfus, Di mana medan magnet iblis bumi sangat kuat. Mereka tidak akan pernah pergi, Jadi mereka disebut binatang iblis bumi. Binatang iblis bumi menggunakan besi dan batu sebagai tubuhnya, Dan memakan medan magnet sebagai makanannya. Mereka tidak mengenal rasa sakit, kelelahan, atau ketakutan, Tetapi mereka akan menyerang semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Mereka biasanya hanya ada di kedalaman bumi. Seolah-olah surga telah mengetahui bahwa medan magnet iblis bumi Biasa tidak dapat menghentikan para penggarap menjelajahi ujung dunia, Jadi surga secara khusus mengatur para penjaga yang menakutkan ini. Legenda mengatakan bahwa binatang iblis bumi terkuat hidup bersama bumi Dan tidur di bagian terdalam bumi. Mereka bisa menghentikan dewa sejati. Tentu saja, tidak akan ada earthen bis sekuat itu di gunung Yuanfus. Masing-masing memiliki medan magnet yang bergerak, Dan tubuh mereka tidak bisa dihancurkan. Mereka dapat mengabaikan hampir semua kekuatan dan mantra magis, Dan sangat sulit untuk dihadapi. Terutama di lingkungan seperti Yuanfus Mountain, Bahkan kaisar manusia pun akan kesulitan. Mereka adalah penghalang terbesar dalam menambang medan magnet, Dan mereka tidak dapat dibunuh. Mereka sangat menyusahkan. Ujian masuk Sekte Wan Siang, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, Tidak pernah memperhatikan ujian misterius atau pertanyaan aneh apapun. Adapun apakah Anda kuat atau lemah, baik hati atau jahat, Atau karakteristik apa yang Anda miliki, mereka tidak peduli. Semua kultifator sangat sibuk. Mereka tidak punya waktu untuk membedakan dengan cermat kekuatan dan kelemahan sekelompok semut, Apalagi membuang sumber daya untuk mengadakan ujian khusus. Tujuan ujiannya sangat jelas. Itu adalah untuk membiarkan para pembudidaya ini menggunakan hidup mereka Untuk menukar sumber daya berharga yang dibutuhkan Sekte tersebut. Mereka yang berhasil akan diterima dalam Sekte tersebut dan menjadi bagian dari keseluruhan sistem. Mereka yang gagal akan menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, anak-anak orang lain tidak akan pernah mati. Sebagai ketua penguji kali ini, Letian hanya menggunakan yayasan ini untuk mengubah ujian ini menjadi pertaruhan yang menarik. Dia siap menghasilkan banyak uang dari ini. Adapun siapa yang hidup dan siapa yang mati, Siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak apa-apa asalkan kuda hitam yang dia pertaruhkan baik-baik saja. Tapi sekarang situasinya semakin memburuk, Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berteriak pada, Penglihatan surgawi, Lukisan pendengaran duniawi, Diam. Dia tidak peduli apakah Li Qingshan bisa mendengarnya atau tidak. Dia seperti penjudi biasa yang kalah dan mati-matian meniup saringan. Li Qingshan tentu saja tidak bisa mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarnya, Dia tidak akan diam dengan patuh. Tentu saja, Dia tahu bahwa binatang jahat bumi adalah bagian paling berbahaya dari ujian ini. Mereka tidak memiliki indera penglihatan, Penciuman, Rasa, Atau sentuhan. Hanya pendengaran mereka yang sangat sensitif. Oleh karena itu, Hal terpenting yang harus dilakukan di Gunung Yuanqi adalah tetap diam. Namun, Li Qingshan justru melakukan hal sebaliknya. Dia sengaja bernyanyi sekuat tenaga, Karena terlalu bodoh untuk terus berteriak. Dia melakukannya untuk menarik monster daemon bumi, Karena monster daemon bumi pasti memiliki magnet asal yang sangat murni. Namun, Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Ren Aoyou tersenyum dan berkata, Saudara bela diri muda Le, Sepertinya kamu, Si kuda hitam, Akan mati di tempat. Kamu dan saudari bela diri muda Ruan tidak akan bisa melanjutkan pertaruhan. Itu hanya bisa dianggap sebagai gambaran. Le Tian memegangi kepalanya dengan kedua tangan Dan mengusap rambutnya ketumpukan rumput yang berantakan. Saya salah. Saya hanya melihat bahwa dia adalah seorang yang putus asa, Tetapi saya tidak melihat ada yang salah dengan otaknya. Aku yakin dia belum pernah melihat binatang jahat bumi sebelumnya. Begitu Li Qingshan dibunuh oleh binatang jahat bumi, Siapapun yang menang, Dia pasti akan kalah. Tidak, Dia bukan orang jahat. Ruan Yao Zhu mengingat peringatan terakhir Li Qingshan, Jika kamu mengikutiku lagi, Kamu akan mati. Dia akhirnya mengerti. Bukannya dia tidak paham bahayanya. Jika dia tidak ingin merampok orang lain, Tapi ingin mendapat tempat pertama, Hanya ini cara. Tadinya bukan untuk menghilangkan beban, Tapi mempertaruhkan nyawanya agar orang-orang di sekitarnya Bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Ini karena saya memiliki hati yang baik. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada menyakiti orang lain, Dia lebih suka disalahpahami dan dibenci oleh orang lain Daripada tidak menyelamatkan orang lain, Tidak peduli apa, Saya tidak bisa mengakui bahwa orang seperti itu adalah orang jahat. Li Qingshan bertepuk tangan dan berkata, Saudari bela diri Junior Ruan, Kata yang bagus. Kali ini, Seseorang benar-benar akan kehilangan celana dalamnya. Kasihan sekali orang baik ini. Cek-cek, Memang benar, Orang baik tidak berumur panjang. He he, Aku punya semuanya. Aku tidak menundukkan kepalaku sepenuhnya. Diiringi nyanyian Li Qingshan yang nyaring dan jernih, Letian berteriak lebih keras lagi, Berguling-guling di punggung katak emas berkaki tiga. Saudari bela diri Junior, Oh saudari bela diri Junior, Kamu sangat kejam. Kakak bela diri senior hanya punya sebanyak ini. Ruan Yao Zhu buru-buru melambaikan tangannya. Saudara bela diri senior, Aku tidak ingin menang, Anggap saja ini seri. Dia kemudian berkata dengan susah payah, Saya punya permintaan. Tidak. Letian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas. Kemudian, Dia kembali ke wajahnya yang tersenyum seperti topeng, Seolah-olah semua yang dia lakukan tadi hanyalah akting. Aku tahu kamu ingin masuk dan menyelamatkan anak ini. Sulit bagimu untuk melanggar aturan sekte untuknya. Jika ini adalah ujian biasa, Tidak masalah meskipun kamu membiarkannya lewat. Tapi ini pertaruhan, Pertaruhan saya, Milik Letian. Saya harap Junior Marsial Sister dapat menghormati saya. Leng Yuan, Yang diam selama ini, Berkata, Saudari bela diri Junior, Selama aku di sini, Peraturan sekte tidak dapat dilanggar. Ini adalah tugasku. Tentu saja, Ujian masuk sekte Wansi yang tidak dapat diganggu, Tetapi bagi seorang murid sejati, Masalah sepele seperti itu tidaklah penting. Mungkin hanya Ruan Yao Zhu yang merasa kesusahan, Dia tidak bisa begitu saja melihat orang baik terbunuh seperti ini. Letian berkata, Jika dia mati seperti ini, Maka saya mengaku kalah, Dan kedua taruhan tersebut dianggap kekalahan saya. Namun selama dia masih memiliki satu nafas tersisa, Taruhan harus dilanjutkan. He he, Taruhan seperti ini lebih menarik. Pada saat ini, Setelah Li Qing Shan selesai menyanyikan satu lagu, Lagu lainnya datang. Suaranya yang dalam dan magnetis bergema di dalam gua. Siapa yang memohon kepada siapa, Musim semi dan musim gugur hanya mendengarkan perintah langit dan bumi. Jangan bertaruh, Kehendak surga adalah yang tertinggi. 1374 Sialan, Plot Reinkarnasi Li Qing Shan maju dengan penuh kemenangan, Lagu demi lagu. Pada akhirnya, Dia menikmatinya. Suaranya sangat keras, Menyebabkan kerikil di tanah bergetar. Suaranya terdengar di sepanjang gua yang mirip sarang laba-laba, Menyebar ke seluruh gunung Yuanqi. Satu demi satu, Binatang iblis bumi terbangun dari tidurnya. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menajamkan telinganya. Dia mendengar suara aneh di kegelapan, Seperti dengungan listrik. Terdengar juga suara bebatuan yang saling bertabrakan. Ia dengan cepat mendekat dari kedalaman gua, Semakin dekat. Li Qing Shan mengedipkan matanya, Curiga dia sedang melihat sesuatu. Monster yang berlari keluar dari dalam gua. Tubuhnya berwarna hitam pekat dan kasar, Seperti patung binatang dari batu kasar, Dengan sedikit gaya postmodern. Ia memiliki anggota badan yang sangat tebal dan cakar yang tajam. Tidak ada mata, telinga, atau hidung di kepalanya, Tetapi mulutnya besar dan dipenuhi gigi tajam. Tidak mengherankan jika Erdvin bis akan terlihat seperti ini, Tapi orang ini hanya seukuran mastif, Bahkan tidak mencapai pinggang Li Qing Shan. Pergerakannya tampaknya tidak terlalu cepat dan kuat, Tetapi semakin dekat, Medan magnetnya menjadi semakin kacau. Dunia kecil di tubuhnya sedikit terpengaruh. Dia mengusap dagunya, Sepertinya ini adalah binatang iblis bumi. Anak ini benar-benar belum pernah melihat binatang iblis bumi sebelumnya, Dia benar-benar belum pernah melihat binatang iblis bumi sebelumnya. Letian meraung, Menamparkan punggung katak emas berkaki tiga, Menghasilkan suara benturan logam. Katak emas berkaki tiga itu bersuara serak, Bola matanya berputar sejenak sebelum menutup kembali, Mengabaikan kegelisahan tuannya. Piyang Kiu tersenyum dan berkata, Binatang iblis bumi sekecil itu memang langka, Aku khawatir ia baru saja lahir dari gunung magnetik iblis bumi. Jika ia berada di luar, Ia tidak akan menjadi ancaman bagi seorang penggarap jiwa yang baru lahir, Tapi di dalam gunung magnetik ilahi ini, Tidak ada mantra yang bisa digunakan. Mata Li King San menyipit. Dia melepaskan auranya, Tapi binatang iblis bumi kecil itu tidak takut, Juga tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, Ia berlari lebih cepat, Tangisannya semakin keras. Ketika jaraknya seratus kaki, Ia mendorong dengan cakar belakangnya Dan menerkam dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang berat meluncur sejauh seratus kaki dengan mudah, Dan giginya yang tajam menggigit leher Li King San. Dengan keras, Li King San dengan santai mengangkat kaki kanannya Dan menghentakkan kepala binatang jahat duniawi itu Dengan keras ke tanah. Binatang kecil jahat bumi itu berjuang sekuat tenaga. Cakarnya yang tajam menggores tanah, Meninggalkan bekas cakar berwarna putih. Namun di hadapan kekuatan mengerikan Li King San, Itu tentu saja tidak berguna. Piyang Kiu berkata, Hem, fisiknya lumayan. Karena dia berani memikat binatang jahat bumi, Dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Namun, menurutku dia dalam masalah kali ini. Li King San merasa selama dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, Dia akan mampu menghancurkan kepala batunya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat spesies aneh tersebut. Selain itu, Dia masih harus bertarung melawan lebih banyak binatang iblis bumi. Oleh karena itu, Dia berjongkok dan bersiap untuk mempelajarinya. Bayangan besar dan ganas muncul di belakangnya. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari binatang iblis duniawi yang kecil, Tapi ia melayang diam-diam di udara. Tampaknya tidak berbobot. Perlahan-lahan ia membuka mulutnya, Dan setiap giginya seperti stalaktit. Ia menggigit kepala Li King San. Wajah Ruan Yao Zhu dipenuhi kecemasan. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator jiwa baru lahir, Setelah tubuh fisiknya dihancurkan, Jiwa baru lahirnya tidak akan bisa bertahan lama di gunung magnetik ilahi. Segera, Itu akan dihancurkan oleh gunung magnetik iblis bumi. Dia diam-diam mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menyinggung kakak laki-laki seniornya, Dia masih akan bergegas ke gunung magnetik ilahi. Tidak peduli apa, Dia harus menyelamatkan nyawanya dan setidaknya melindungi jiwa baru lahirnya. Orang baik tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun, Dia tidak tahu bahwa Li King San bukanlah seorang kultifator jiwa baru lahir yang sejati. Meskipun dia mengembangkan teknik kultifasi manusia catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim, Dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengubah kekuatan hati iblis itu menjadi jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi jiwa baru lahirnya untuk melarikan diri. Letian berteriak, Idiot, hati-hati di belakangmu. Li King San sepertinya telah mendengar peringatannya. Dia dengan santai menghancurkan kepala batu kecil binatang jahat duniawi itu dan berbalik. Oh, ada satu lagi yang besar di sini. Dia menggigit dengan giginya yang tajam dan meninju. Ledakan, batu beterbangan kemana-mana dan menghantam dinding batu, Menyebabkan percikan api beterbangan. Kepala binatang jahat duniawi yang besar dan kecil dihancurkan pada waktu yang hampir bersamaan. Kepala batu yang mengandung banyak logam itu seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah pukulan dan tendangannya. Letian dan yang lainnya tertegun sejenak. Bocah ini memiliki ciri-ciri yang halus dan tampak tidak berbahaya, Tetapi fisiknya sebenarnya sekuat ini. Terlebih lagi, refleksnya cepat dan serangannya sangat ganas. Bahkan sekarang, tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Seolah-olah dia sedang makan dan minum dengan nyaman. I yang kiu memuji, kamu benar-benar memiliki keterampilan. Ren Aoyou berkata, Bocah ini belum pernah melihat binatang jahat duniawi sebelumnya. Dia akan menderita kerugian besar. Sebelum dia selesai berbicara, terjadi perubahan aneh. Binatang jahat duniawi kecil yang kepalanya hancur memeluk betis Li Qingshan dengan rat. Kepala lainnya menjulur dari lehernya dan menggigit kakinya. Penglihatan Li Qingshan menjadi gelap. Sebuah cakar besar yang tajam menerkam ke arahnya. Sebelum dia bisa memasang posisi bertahan, dia dikirim terbang dengan cakarnya. Bum-bum-bum-bum. Dia memecahkan beberapa stalagmit berturut-turut dan menabrak dinding batu, mengubur dirinya di bawah batu. Ruan Yao Zhu berteriak ketakutan. Meskipun para penggarap Naschen sol kuat, tubuh mereka jauh dari sebanding dengan monster king dari alam yang sama. Terutama di bawah pengaruh gunung menyatu Yuan ini, mereka menjadi lebih rapuh. Jika dia mengambil cakar ini secara langsung, tulangnya mungkin akan patah dan organ tubuhnya akan hancur. Dia menepuk rusa sembilan warna itu dan hendak bergegas ke dalam gua untuk menyelamatkan Li Qingshan. Namun, sesosok muncul di depannya. Leng Yuan menghalangi jalannya. Tubuhnya diselimuti udara dingin dan membentuk dinding es setinggi ratusan meter. Dia sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh Yuan Fus Mountain. Ruan Yao Zhu menggigit bibirnya. Kakak senior Leng, minggir. Leng Yuan berkata, Adik perempuan, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke dalam gua. Rusa sembilan warna mengirimkan suaranya. Bodoh, oh bodoh, kamu tidak cocok untuk bertarung. Aku tidak jauh lebih baik. Kita pasti tidak bisa menang melawan bocah Leng Yuan ini. Sudah berakhir, kuda hitamku. Letian memegangi kepalanya seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Ren Cuyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menyerahlah, adik junior. Sudah terlambat bagimu untuk masuk sekarang. Bocah ini telah dipotong-potong oleh binatang iblis bumi. Jangan sedih, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu berani dan tidak berpengalaman. Erdvin Beast semuanya terbuat dari batu, jadi mereka tidak memiliki titik lemah sama sekali kecuali Anda dapat menemukan Yuan Fus Magnet di tubuh mereka. Namun, Yuan Fus Magnet bisa saja berada di bagian manapun dari tubuh binatang iblis bumi, dan konon ia terus bergerak. Jika Anda ingin membunuh binatang iblis bumi, Anda harus menghancurkan lebih dari separuh tubuhnya. Saudara Mudale, besiaplah untuk membayar. Tunggu, lihat. Iyang Kiu menunjuk pada penglihatan surgawi, lukisan pendengaran duniawi. Dia masih hidup. Tumpukan batu meledak, dan Li Qingxian berdiri kembali. Pakaiannya compang kemping, tapi hanya ada sedikit bekas cakaran di dadanya. Binatang iblis bumi kecil di betisnya menggigit dengan putus asa, tetapi ia bahkan tidak meninggalkan bekas. Haha, lebih seperti itu. Jika semuanya sekecil kamu, berapa banyak Yuan Fus Magnet yang ada? Aku sudah bernyanyi begitu lama dengan sia-sia. Ekspresi piyang Kiu terus berubah. Di alam ini, untuk memiliki fisik seperti itu, aku khawatir hanya kakak tertua yang mengolah kitab suci naga sejati dan kakak perempuan tertua yang mengolah kitab kura-kura hitam yang bisa membandingkannya. Selama dia tidak mencari kematiannya sendiri, tidak ada apapun di gunung Yuan Fus yang dapat mengancamnya. Ren Cuyu berkata, anak nakal ini mengembangkan suatu teknik khusus atau memiliki garis keturunan yang tidak manusiawi. Huff, dia sangat tersembunyi. Aku bahkan tidak bisa membedakannya dari penampilannya. Le Tian, bagaimana kamu mengetahuinya? Komentarnya hampir mengungkap rahasia surga. Li Qingshan telah mengembangkan sembilan transformasi iblis dan dewa dan memiliki berbagai garis keturunan yang tidak manusiawi, itulah sebabnya dia memiliki fisik yang kuat. Le Tian tertawa terbahak-bahak. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang yang kejam. Saya tidak tahu teknik atau garis keturunannya, tetapi temperamen yang kuat dan ganas seperti itu tidak dapat dikembangkan di dalam gua. Seperti yang diharapkan dari kuda hitam yang aku pilih. Bagus sekali. Pada saat ini, Li Qingshan menyapu kakinya secara horizontal dan menendang binatang iblis bumi yang menerkamnya. Binatang iblis bumi kecil itu juga hancur berkeping-keping. Dengan ledakan keras, kepala Ertvin Bis hancur lagi. Ia menabrak dinding batu dengan keras, dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Batuan di langit-langit pecah dan jatuh. Di antara bebatuan yang beterbangan, Li Qingshan dengan santai menangkap batu kecil seukuran buah kenari yang berwarna hitam seperti besi, namun juga bersinar redup. Itu adalah yuanfus magnet di dalam tubuh Ertvin Bis yang kecil. Potongan kecil pertama, dan potongan besar kedua. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum tipis, semakin terlihat seperti pemuda yang cerdas. Ertvin Bis tidak mengenal rasa takut atau sakit. Itu menerkamnya lagi. Sosoknya yang menakutkan dan medan magnet yang tak terlihat adalah musuh bebuyutan para pembudidaya. Tapi kali ini, tidak ada yang meragukan hasil pertempuran tersebut. 1375 Mustahil bagi seseorang untuk menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya, terutama ketika mereka melakukan apa yang paling mereka sukai. Silakan pergi ke Kiyusu untuk membaca buku ini. Meskipun Li Qingshan merasa sedang diawasi, dia tidak berencana mengubah caranya dalam melakukan sesuatu. Dalam pertarungan yang biasa dia lakukan, ada semacam aura yang keluar dari dirinya. Selain Ruan Yao Su, yang tidak pandai bertarung dan masih sedikit bingung, tiga murid sejati lainnya dapat dengan jelas merasakannya. Itu adalah aura seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran dan membunuh secara meyakinkan. Dia pasti telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan kepercayaan diri dan ketenangan seperti ini. Mereka diam-diam membenci diri mereka sendiri karena dibodohi oleh wajah tidak berbahaya ini. Mereka memandang letian serempak, Huff, kamu membuat taruhan yang benar lagi. Tidak peduli apa hasil akhirnya, Li Qingshan ini memang orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama. Letian dengan lembut membelai katak emas berkaki tiga di sampingnya dan tersenyum. Saya merasa bisa memenangkan kedua taruhan ini. Wajah ketiga orang itu menjadi gelap. Pria dengan aura seperti ini pasti memiliki banyak darah di tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik? Tidak aneh jika dia membunuh semua orang di gunung magnet asal. Suster Junior Ruan mungkin tertipu oleh bocah itu kali ini. Huff, kalau memang begitu, aku tidak akan memaafkannya. Tidak apa-apa jika Letian menang, tapi dia berani berbohong kepada Junior Sister Ruan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Li Qingshan masih tidak tahu bahwa karena taruhan acak, dia akan menjadi musuh tiga murid sejati bahkan sebelum dia bergabung dengan Sekte Alam. Ruan Yao Zhu mengangkat jarinya dan berkata dengan serius, Kakak Senior Le, kamu hanya bisa memenangkan paling banyak satu putaran. Ha? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Li Qingshan benar-benar menghancurkan binatang emanasi bumi itu. Dia tidak mengalahkan atau membunuhnya. Sebaliknya, dia menghancurkan setiap bagian tubuhnya dengan pukulannya sampai dia menemukan magnet asal. Itu jauh lebih besar daripada magnet asal di tubuh binatang emanasi bumi yang kecil. Itu bersinar dalam kegelapan. Dia memainkannya di tangannya dan menutup matanya untuk merasakannya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di gunung magnet asal ini, cincin sumeru tidak bisa dibuka. Dia dengan santai melemparkan magnet asal ke dalam keranjang di belakangnya. Saat itulah dia memasuki gua. Sekte Seribu Gajah juga memberi setiap orang beliung untuk ditambang. Suara mendengung aneh terdengar lagi dari dalam gua. Semakin banyak binatang emanasi bumi yang menerkam. Dia menyandang beliung di bahunya dan melangkah maju sambil bernyanyi dengan keras. Pergi-pergi-pergi. Ikutlah denganku, kawan. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh Green Mountain, tapi dia tidak menjadi tua. Seorang pemuda dengan cita-cita luhur tidak perlu khawatir. Beberapa murid penerus saling memandang. Meskin ada liriknya aneh, ada rasa kehatian-hatian dan kepahlawanan yang tak terlukiskan. Ren Aoyou berkata, anak ini memang sangat menarik. Ia memiliki potensi untuk menjadi murid sejati. Leng Yuan bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu mengetahui siapa dia? Ren Yuyu berkata, seberapa luas dunia manusia. Ada juga pendaki dari tiga ribu dunia. Bagaimana kita bisa melihat asal-usul semuanya? Suasana hati Letian sedang naik roller coaster. Wajahnya memerah karena kegembiraan, membuat wajahnya yang tersenyum seperti topeng menjadi hidup. Ini terlalu mengasihkan, terlalu menarik. Benar atau salah, sukses atau gagal, untung atau rugi, kehendak langit yang tak terduga, dan keinginan hati manusia yang tak terduga, semuanya ada dalam permainan ini. Suster Mudaruan, pernahkah Anda merasakan nikmatnya berjudi? Ruan Yao Zhu cemberut dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, monster kecil. Letian menggosok tangannya. He he. Selanjutnya, kuda baikku hanya perlu mengalahkan binatang emanasi bumi ini satu per satu, dan itu akan sukses. Jika aku membunuh beberapa orang lagi yang tidak beruntung dan mengambil elemental magnet mereka untuk diriku sendiri, itu akan menjadi lebih sempurna. Li Qing Shan mempercepat langkahnya dan berlari melewati tambang yang berkelok-kelok. Ia tak segan-segan memilih setiap pertigaan. Dia bertemu dengan dua binatang emanasi bumi lainnya di sepanjang jalan, tapi dia menangani mereka dalam waktu singkat. Ada dua elemental magnet lagi di keranjangnya. Yang terbesar hampir seukuran buah persik. Dia terus jatuh. Iyang Kyu dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat dari, penglihatan surgawi dan pendengaran bumi, bahwa Li Qing Shan sedang mengalami hampir setiap persimpangan. Dia telah memilih untuk turun, yang sangat melanggar prinsip dasar menjelajahi gunung elemental magnet. Yang lebih dalam pergi ke elemental magnet mountain. Semakin kuat magnet emanasi bumi, semakin banyak pula binatang emanasi bumi, dan akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, jika seseorang memilih jalan, mereka akan berusaha untuk naik sebanyak mungkin. Mereka pada akhirnya akan melakukan perjalanan di sepanjang punggung gunung, di mana mereka tidak akan bertemu dengan binatang emanasi bumi. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan elemental magnet, mereka akan mengambil risiko untuk turun. Sebagian besar pembudidaya yang berpartisipasi dalam uji coba maju melalui jalur ini. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi. Jika ini terjadi di lain waktu, ini akan menjadi puncak dari pertaruhan ini. Mungkin mereka bahkan akan membuat beberapa taruhan kecil sebagai renungan. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Tatapan para murid sejati semuanya terfokus pada sosok yang berlari ke bawah. Ren Yu Yu mengerutkan kening dan berkata, apa yang dia coba lakukan. Leng Yuan berkata dengan dingin, dia mendekati kematian. Le Tian mulai mengacak-acak rambutnya lagi. Idiot, kamu sudah punya peluang mutlak untuk menang. Kenapa kamu masih terpuruk? Naik kembali. Setelah berlari beberapa saat, Li Qing Shan tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Dia berdiri di atas tebing, dan di depannya ada ruang kosong. Sebuah gua bawah tanah setinggi seribu kaki dan sebesar 10 lapangan sepak bola muncul di hadapannya. Hampir mustahil gua sebesar itu muncul di pegunungan biasa. Ini sudah menjadi bagian terdalam dari elemental magnet mountain. Jika dia terus maju, dia akan keluar dari gunung, dan jika dia terus turun, dia akan berada jauh di bawah tanah. Dia melompat dari tebing. Setitik cahaya berkelap-kelip di kegelapan. Ada titik cahaya di mana-mana di atas kepala dan di bawah kakinya. Itu seperti langit berbintang yang gemerlap, membuatnya lupa di mana dia berada. Seolah-olah dia berada dalam kehampaan yang tak terbatas. Ini adalah titik cahaya dari elemental magnet. Mereka setengah terkubur di dinding, bahkan ada yang terbuka. Bisa dibayangkan berapa banyak biji yang ada di bawah tembok. Namun, di bawah pemandangan seperti mimpi ini, terdapat bahaya besar. Ketika Li Qingxian memasuki kedalaman gua, bintang diam-diam memudar ke dalam kegelapan, tidak lagi bersinar. Meskipun dia tidak mengeluarkan satu suara pun, dia telah membuat khawatir negeri sunyi ini, serta binatang-binatang besar yang tertidur dalam kegelapan. Meskipun firasat penyuruh hampir sepenuhnya tidak efektif, sensasi dinginnya seperti jarum yang menusuk kulitnya, menyebabkan merinding muncul di sekujur tubuhnya, diam-diam menimbulkan ketakutan paling primitif. Semua murid sejati berhenti berbicara dan menatap lekat-lekat ke Heaven Vision Earth List 10. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dinding terjal mulai bergerak, menelan elemental magnet yang setengah terkubur di dinding. Kepala-kepala jahat muncul satu demi satu, melihat ke arah Li Qingshan. Ini bukanlah elemental magnet, tapi sarang dari Earth Finbeast. Li Qingshan tiba di tengah sarang. Ada sebuah batu aneh yang tingginya seratus kaki. Dia melompat ke batu aneh itu. Karena sudutnya, dia tidak melihat elemental magnet yang hampir seukuran semangka yang tertanam di sisi lain batu aneh itu. Mereka bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang saat mereka perlahan tenggelam ke kedalaman batu aneh. 1376. Li Qingshan terbatuk-batuk karena tinjunya. Batuknya terdengar seperti dua kali guntur di gua yang sunyi. Iklan, situs ini telah berubah menjadi situs web baru, metode singkatnya, strawberry. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Terjadi keributan dalam kegelapan, dan suara bebatuan yang bertabrakan terdengar tak henti-hentinya, melonjak ke arahnya seperti tsunami. Berdiri di panggung yang tinggi, Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam, membuka tangannya dan berkata dengan keras. Teman-teman, apa kabar? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Suaranya bergema dengan liar di dalam gua, dan yang meresponsnya adalah suara mendengung aneh yang menelan suaranya dalam sekejap. Seolah-olah gelombang laut mengelilinginya di pulau terpencil ini. Pi Yang Kiu berkata dengan pasti, dia gila. Ren Aoyou tertawa dan berkata, pantas saja kakak muda Li suka bertaruh pada kuda hitam. Taruhan ini sangat menarik. Bahkan jika kamu kalah, itu sepadan. Hingga saat ini, dia sudah memenangkan ronde pertama dengan tegas, dan ketika Earth Evil Beast membunuh orang ini, kemenangan di ronde kedua akan berada dalam jangkauannya. Le Tian tersenyum pahit, tapi sepertinya ini terlalu menarik. Wajah Ruan Yao Zhu penuh kekhawatiran. Sekarang, saya, Li Qing Shan, ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk semua orang, seorang pria harus memperkuat dirinya. Li Qing Shan membungkuk sedikit, membuka lengan kanannya, dan membungkuk. Senyuman di wajahnya liar dan arogan. Batu besar di bawah kakinya bergetar. Tidak, seluruh gua berguncang. Li Qing Shan mengerutkan alisnya, membusungkan dadanya, dan bernyanyi dengan keras, sombong dan angkuh, aku menertawakan ombak. Mengaum. Sekelompok binatang itu meraum dan menerkamnya dari segala arah. Batu aneh di bawah kakinya terbuka menjadi mulut ganas yang bisa menelan seekor gajah. Darahku sepanas matahari merah. Li Qing Shan melompat ke udara dan langsung menuju kubah. Binatang-binatang itu bertabrakan satu sama lain di bawah kakinya, dan suara yang memekakkan telinga seperti tanah longsor. Ada bebatuan yang menyeramkan dan medan magnet yang tumpang tindih di mana-mana. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang neraka. Ledakan. Kepala yang besar dan mengerikan menerobos lusinan binatang jahat bumi yang menghalangi jalannya, benar-benar melepaskan diri dari tarikan gravitasi dan menggigit Li Qing Shan dengan kecepatan yang luar biasa. Li Qing Shan terbang ke udara dan melambat. Di tempat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir atau aura iblisnya. Kecuali dia mengabaikan tatapan pengawas dan melebarkan sayap phoenix-nya, dia hanya akan berakhir di mulut Earthfin Beast yang mirip paus ini. Nyali seperti terbuat dari besi. Li Qing Shan berbalik dan menginjak gigi binatang besar itu. Saat mulut besar itu tertutup, mata Li Qing Shan membelalak. Sekali lagi, dia melompat tinggi ke udara dan mencapai langit-langit gua. Kemudian, dia melayangkan pukulan kepilar batu besi hitam yang beratnya lebih dari seratus kaki. Tulang seperti berlian. Tinjunya bertabrakan dengan batu besi, menghasilkan suara benturan logam. Dengan keras, pilar batu itu terlepas dari kubahnya dan jatuh. Itu menabrak binatang raksasa yang mengejar. Ledakan, binatang raksasa itu terhempas ke tanah. Asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan gua berguncang hebat. Li Qing Shan memanfaatkan kekuatan balasan untuk mendorong dirinya ke pilar batu gantung lainnya. Saat dia hendak mengulangi trik yang sama, angin kencang datang dari atas kepalanya. Seekor binatang jahat bumi terbangun dari dinding batu kubah dan menerkam dia yang tidak bisa mengelak di udara. Nyanyiannya terhenti, dan manusia serta binatang itu jatuh ke tanah dengan cepat. Taring ganas memenuhi pandangannya. Dia memandang ke tanah dari sudut matanya. Ratusan binatang jahat bumi dari berbagai ukuran sedang menunggu dengan kepala terangkat tinggi. Sekalipun tidak ada bahaya seperti itu, jatuh dari ketinggian seratus kaki, bahkan badan baja pun akan patah. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dia tidak terkalahkan. Apalagi dia berada di tempat seperti ini, di dunia seperti ini. Kejatuhan yang hebat akan menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk melawan dalam waktu singkat. Akan sulit baginya untuk lepas dari nasib dicabik-cabik oleh binatang buas. Pi Yang Kiu berkata dengan pasti, dia sudah selesai. Mungkin, sejak dia memasuki gua dan menantang binatang buas, dia ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Inilah nasib orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tidak, dia masih tersenyum. Dia masih tersenyum. Le Tian Mo menggunakan penglihatan langit dan pendengaran bumi dan memperbesar wajah Li Qing Shan. Benar saja, pada saat kritis hidup dan mati, dia terjatuh dengan cepat. Senyuman di wajahnya menjadi semakin liar, semakin liar dan liar seperti angin. Dengan suara yang lebih keras lagi, dia terus bernyanyi, luasnya pikiran, visi 10 ribu mil. Dia membuka tangannya dan memeluk Earth Evil Beast dengan erat. Dia memutar tubuhnya di udara dan mengambil posisi atas. Ledakan. Batu beterbangan kemana-mana. Tanah retak, dan binatang jahat bumi hancur berkeping-keping. Dengan rambut hitamnya berkibar tertiup angin, Li Qing Shan mengambil potongan ketiga magnet utama dan melemparkannya ke keranjang di belakangnya. Dia tertawa dan bernyanyi, Saya bersumpah untuk bekerja keras dan menjadi orang baik. Roar. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menerkam seekor binatang jahat bumi. Dia menikam harimau setan mencuri hati kedadanya dan mengeluarkan magnet utama lainnya. Earth Evil Beast segera membeku di tempat seperti patung batu. Untuk menjadi pria baik, saya harus bekerja keras setiap hari. Suara mendengung menenggelamkan nyanyiannya. Lusinan binatang jahat bumi menutupi tubuhnya. Saat berikutnya, suara nyanyian yang lebih keras terdengar. Pria berdarah panas, lebih panas dari matahari. Dia menginjak tanah dengan kaki telanjang. Sosok agungnya seakan menjelma menjadi binatang buas yang terbuat dari baja. Tangannya terbuka seperti cakar yang tajam. Mengaum, ha, hei. Dengan raungan keras dan setan harimau mencuri hati, binatang jahat bumi membeku. Itu seperti seekor harimau ganas yang melawan sekawanan serigala. Kawanan serigala itu ganas, tetapi cakar harimau bahkan lebih mematikan. Mayat serigala berserakan di tanah, tidak bisa mendekat. Semua murid sejati tercengang. Iyankyu berkata dengan tidak percaya, bagaimana dia melakukannya. Hal yang paling menyusahkan tentang binatang jahat bumi adalah mereka tidak memiliki poin penting. Terkadang, mereka harus terus bertarung bahkan setelah separuh tubuh mereka hancur. Tidak apa-apa jika mereka bertarung sendirian, tapi begitu mereka mengepung mereka dan tidak bisa melarikan diri, itu seperti jatuh ke dalam penggilingan batu. Mereka akan hancur berkeping-keping dengan sangat cepat. Namun, Li Qingxian menggunakan teknik umum, harimau hitam mencuri hati, untuk menaklukkan musuh-musuhnya dan dengan paksa mencari jalan untuk bertahan hidup. Satu-satunya penjelasan adalah dia bisa langsung menentukan posisi magnet utama di tubuh binatang jahat bumi. Namun, bahkan kaisar manusia yang hadir pun tidak dapat melakukan ini. Letian menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu, kuda hitam ini sangat gelap sehingga saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan menari. Tapi, bagus sekali, Qingxian. Bunuh mereka dan biarkan mereka merasakan kekuatanmu. Ruan Yao Zhu menghela nafas lega. Rusa sembilan warna bergumam pada dirinya sendiri. Apakah orang ini benar-benar memiliki garis keturunan kilin? Melihat postur bertarungnya, sepertinya tidak seperti itu. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ini menakutkan. Namun, itu tidak masalah. Selama dia bisa membantuku memenangkan babak ini, aku akan melakukan apa saja. Rencuyu berkata, Huff, jangan terlalu cepat senang. Masih belum diketahui apakah orang ini bisa bertahan atau tidak. Gua ini terhubung ke segala arah. Itu seperti sistem suara yang sangat besar. Nyanyian yang nyaring dan jernih, suara pertarungan yang nyaring, dan medan magnet yang kacau menarik semua binatang jahat bumi di gunung magnet utama. Setiap saat, binatang jahat bumi mengerumuni setiap pintu masuk gua seperti gelombang yang mengamuk, mengubah gua ini menjadi arena besar. Jika dia lengah bahkan untuk sesaat, dia akan mati. Terlebih lagi, raja binatang, terkuat dan paling menakutkan di sarang ini belum dihancurkan. Ledakan. Batu-batu besar berterbangan kemana-mana, jatuh kemana-mana dan bahkan menghancurkan beberapa binatang jahat bumi kecil. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap. Yang dia lihat hanyalah binatang buas bumi yang telah berubah menjadi batu aneh dari tumpukan puing. Itu pada dasarnya tidak terluka. Anggota tubuhnya terbuka seluruhnya, dan tubuhnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ia berjalan ke arahnya dengan langkah berat, dan gua berguncang di setiap langkahnya. Tiba-tiba, ia berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara berderak, listrik melonjak di mulutnya, siap dilepaskan. Meskipun penyuruh telah kehilangan firasatnya, Li Qingshan masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan Iron Mountain Leon, dia menghancurkan Earth Evil Beast di depannya hingga berkeping-keping. Dia tidak mau lagi mengambil magnet asal. Dia berlari ke dinding batu, ingin berputar ke belakang, Raja Binatang. Sang, Raja Binatang, perlahan menoleh. Listrik di mulutnya terbakar lebih hebat lagi, dan tiba-tiba ia meludah. Cahaya putih menyala dan memenuhi pandangannya. Gua itu seterang siang hari. Li Qingshan melompat dan segera terhempas ke dinding batu dengan kekuatan yang sangat besar. Ledakan, dinding batu itu retak dan runtuh, membentuk lubang yang dalam. Magnet asal yang dikumpulkan dengan susah payah tersebar di seluruh tanah. Dia berbaring di dasar lubang. Organ dalamnya hancur, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa bergerak, dan dia bahkan bisa mencium bau daging panggang. Setelah sekian lama, dia akhirnya mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Samar-samar dia masih bisa melihat lintasan memutar yang ditinggalkan oleh listrik di udara. Dia bisa saja menghindarinya dengan lompatan itu, tapi petir itu sepertinya telah mengunci dirinya. Tiba-tiba ia berubah arah dan memukulnya dengan keras. Qingshan. Le Tian berteriak kesakitan, seolah dialah yang dipukul. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Earth Evil Beast yang sangat kuat. Bahkan dia tidak akan merasa enak jika terkena dampaknya. Wajah cantik Ruan Yao Zhu menjadi pucat, dan tanpa sadar dia menggigit bibirnya. Pi Yang Kiu berkata, indera pendengaran binatang jahat bumi sebenarnya bukanlah pendengaran. Dengan kata lain, indera pendengarannya lebih mirip dengan sifat pendengaran. Ia sangat peka terhadap getaran, dan teknik sebenarnya yang mereka gunakan untuk mengunci mangsanya adalah magnet. Bidang. Di gua sempit seperti itu, mustahil untuk menghindari petir dari binatang jahat bumi. Tidak peduli seberapa cepat reaksi seseorang, tidak ada gunanya. Dia pasti sudah mati. Gerombolan binatang buas melonjak seperti air pasang, menerkam ke arah Li Qingxian yang tidak bisa bergerak. Mulut, raja binatang, sekali lagi mengumpulkan kilat. Biarkan Haitian mengumpulkan energi untukku. Li Qingxian perlahan bangkit, lidahnya tidak mendengarkannya, dan nyanyiannya agak aneh. Bumi tanpa batas bersamanya, dan kekuatan tak berujung mengalir ke tubuhnya melalui setiap pori. Itu adalah satu-satunya kemampuan bawaannya yang tersisa, kekuatan bumi. Di gua yang dalam ini, bukan saja dia tidak terpengaruh oleh magnet jahat bumi, dia menjadi lebih kuat dan lebih sensitif. Dia mengandalkan kemampuan ini untuk merasakan lokasi magnet asal di setiap tubuh binatang jahat bumi. Begitulah cara dia bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Ketenangan yang mendalam mengelilinginya, seolah-olah dia berada dalam pelukan ibunya. Dia tidak merasa takut. Dia adalah putra bumi. Sekali lagi, dia melompat dan menerobos gelombang binatang buas. Saya akan menciptakan dunia baru untuk impian saya. Melangkahi tubuh binatang jahat bumi, dia menerkam ke arah mulut ganas, raja binatang, menyelam ke dalam kolam petir yang mendidih. Ledakan Petir meledak, dan gambar penglihatan surgawi, pendengaran duniawi, juga tertutupi oleh hamparan putih yang luas. Semua murid sejati melebarkan mata mereka. Ketika cahaya putih berangsur-angsur memudar, mereka melihat raja binatang, yang menakutkan itu masih dalam posisi meludahkan petir, berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Qing Shan. Ruan Yao Zhu bertanya dengan suara gemetar, apakah, apakah dia masih hidup? Letian berkata, lihat. Sesosok manusia hangus keluar dari mulut, raja binatang, memegang magnet asal yang besar di tangannya. Itu bersinar terang di kegelapan. Li Qing Shan tertawa, memperlihatkan taringnya yang seputih salju saat dia melihat ke arah gerombolan binatang itu. Karena kamu laki-laki, kamu harus menguatkan dirimu sendiri. 1377 Letian bersorak dan mengangkat tinjunya, Qing Shan. Gunung Shan. Gunung Shan. Dia menabrak katak emas berkaki tiga dan berteriak, kuda hitam yang tak terkalahkan, kuda hitam yang tak terkalahkan. Mati. Katak emas berkaki tiga memutar matanya dan menutupnya lagi. Ruan Yao Zhu menekan dadanya, ini bagus. Dia bersemangat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, berpikir bahwa ini mungkin perasaan berjudi yang disebutkan oleh saudara bela diri senior le. Letian menunjuk ke arah Pi Yang Kiu dan dua lainnya dan tersenyum, kalian bertiga, bagaimana menurutmu? Itu adalah senyuman pemenang pertaruhan. Apakah dia benar-benar bukan seorang asura? Pi Yang Kiu bingung. Dia telah melalui beberapa pertempuran di masa lalu, dan dia telah melihat banyak keberadaan yang bahkan lebih kuat daripada Li Qing Shan. Namun, dia hanya melihat prajurit asura dengan hasrat yang kuat untuk berperang dan sentimen luhur di mana mereka bisa mengesampingkan nyawa mereka. Bagaimanapun, para kultifator mengejar umur panjang. Mereka harus menghindari pertempuran yang tidak ada gunanya dan mengakhiri perkelahian yang mereka tidak yakin akan menang. Mereka sudah mempunyai status yang sangat, sangat tinggi dan umur yang sangat, sangat panjang untuk dinikmati. Mereka tidak akan pernah dengan mudah mempertaruhkan semua yang mereka miliki, meskipun risikonya sangat, sangat rendah. Perjudian dengan letian hanyalah cara murid langsung untuk bersosialisasi dan mengejar kegembiraan. Tidak peduli seberapa parah kerugiannya, itu hanya beberapa batu giyok hijau. Selalu ada pemenang dan pecundang dalam perjudian. Selama seseorang meluangkan waktu, mereka akan dapat memperolehnya kembali. Namun, Li Qing Shan tidak seperti itu. Dia telah berkelana jauh ke dalam sarang di tengah gunung ketika dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang binatang jahat di bumi. Dia telah maju dengan penuh kemenangan, mempertaruhkan bahaya terbunuh dan melawan binatang buas tanpa rasa kehatian sedikitpun. Cara dia melakukan sesuatu sama sekali tidak menyerupai seorang kultifator. Orang seperti itu sungguh tidak masuk akal dan bahkan bisa dikatakan sangat bodoh. Tidakkah dia tahu bahwa kecelakaan sekecil apapun akan menghancurkan segalanya. Usahanya, masa depan cerah, dan hidupnya sendiri semuanya ditempatkan di meja judi, menunggu takdir yang menentukan. I yang Q tidak mengetahui bahwa Li Qing Shan telah melalui banyak bahaya dan situasi hidup dan mati. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jika bukan karena keberanian dan tekadnya untuk mengabaikan hidup dan mati, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang belulang. Bagaimana dia bisa mencapai langkah ini? Dia tidak memiliki masa depan cerah untuk dinikmati karena jalan di depannya bahkan lebih berbahaya. Segera, dia akan memasuki kedalaman domain iblis. Menghadapi Dewa Iblis Kiongki. Dibandingkan dengan itu, apa saja kabinatang jahat bumi itu. Jika dia harus menghindari risiko sekecil ini, maka dia mungkin akan menggorok lehernya sendiri dan mati. Dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tidak pernah berpikir untuk kembali, jadi dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Dia ingin melihat apakah dia beruntung bisa berjalan di atas sembilan surga. Jika dia benar-benar mati dalam perjalanan, maka dia harus menerima saja nasibnya. Paling tidak, itu bukan karena kepengecutan dan ketidakmampuan. Huff, Asura tidak tahu bagaimana harus bertindak. Ren Aoyou masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa Li Qing Shan berperilaku seperti anak yang penurut pada awalnya. Sedikit kekaguman muncul di matanya. Pandangannya bukan lagi seperti seseorang yang memandang ke bawah pada seekor serangga yang terperangkap dalam wadah kaca dari atas. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai sesama pengikut tahu yang layak diperlakukan setara. Dia bahkan mulai mengakui di dalam hatinya bahwa penglihatannya lah yang gagal untuk melihat penampilan aslinya. Pada saat ini, Li Qing Shan melompat turun dari mulut binatang raksasa yang membeku itu dan bertarung dengan binatang lainnya, mengabaikan rasa sakitnya. Kuang Ge tertawa dengan arogan. Kekuatan ilahi bumi memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya, dan saat ia memperoleh pemahaman lebih dalam tentang pola serangan binatang iblis bumi, dia juga menjadi semakin terampil. Pembunuh yang menakutkan itu seperti sekelompok ayam dan anjing di depannya. Di tengah nyanyiannya yang liar, seolah-olah angin puyuh hitam menyapu gua, menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Pi Yang Q menghela nafas. Kenapa dia tidak pergi ke jalan Asura? Mungkin dia bisa menjadi anak takdir. Dia akan segera dihargai oleh para jenderal jalan Asura. Dia pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada di jalan Fana. Leng Yuan mengerutkan kening sambil berpikir, tampak semakin tak terduga. Le Tian tertawa. Mungkin dia tertarik dengan pesona suster Junior Ruan. Bagaimanapun, saya pasti akan memenangkan babak ini. Jika dia bukan pencetak gol terbanyak, saya akan menelan lukisan melihat surga, mendengar bumi ini. Hahaha. Ruan Yao Zhu tersipu. Kakak senior, jangan bicara omong kosong. Pesona apa yang kumiliki, bagaimanapun, tidak peduli seberapa banyak Anda menang, Anda harus mengembalikannya kepada tiga kakak laki-laki. Rusa sembilan warna menghela nafas. Dia tahu ini akan menjadi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir untuk memenangkan lotre batu giok hijau dari kakak laki-lakinya. Adik junior, kakak muda, tahukah kamu apa itu keserakahan? Aku paling benci orang sepertimu dalam perjudian. Le Tian tersenyum licik. Tapi menurutku aku tidak akan kalah. Lagi pula, ini pertaruhan antara aku dan kamu. Jangan bilang mereka bertiga berani meminta kompensasi padamu. Junior sister Ruan, apakah kamu meremehkanku? Atau kamu ingin aku dipandang rendah oleh Le Tian? Ren Aoyou berkata dengan tidak senang. Dan Le kecil, jangan bicara terlalu dini. Jalan masih panjang sebelum taruhan berakhir. Ruan Yao Zhu cemberut dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tampak agak membosankan, tapi dia bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh oleh kata-kata. Benar, Li Qingshan ini jelas tidak mempersiapkan diri untuk penilaian ini. Dia hanya tahu sedikit tentang binatang jahat bumi. Dia sepenuhnya mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melawannya. Tapi setelah melawan Earth Evil Beast, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Tetapi kedua bersaudara itu berbeda. Mereka jelas siap dan tidak peduli dengan para penggarap jiwa baru lahir lainnya. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Apalagi mereka sedang menunggu kelelahan. Kakak senior Le, hasilnya masih belum diketahui. Pi Yang Kiu berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Bagaimana mereka bisa mengaku kalah sebelum hasilnya keluar? Namun setelah menyaksikan keganasan Li Qingshan, mereka tidak memiliki banyak harapan. Kedua bersaudara itu sebaiknya tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka bisa dianggap beruntung telah memprovokasi monster seperti Li Qingshan. Baik, baik, baik. Aku akan membiarkan kalian bertiga menyerah. Mari kita lihat apa yang dilakukan kedua bocah nakal itu. Letian tersenyum ketika dia membalikkan gambar penglihatan surga, pendengaran bumi ke sisi lain gunung magnet primal, mengunci sepasang saudara laki-laki. Ia melihat mereka sibuk menjaga satu-satunya jalan keluar gunung, aktif mempersiapkan sesuatu. Sepertinya mereka sedang menyiapkan formasi. Namun, di gunung yang menyatu dengan esensi ini, tidak peduli apakah itu energi transendensi, seni, harta karun, atau formasi, selama ada kata, transendensi, di dalamnya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Meskipun mereka hampir keluar dari gunung dari tempat mereka berada, dan pengaruh magnet bumi yang jahat mulai melemah, formasi biasa tidak akan banyak berguna. Namun ketika mereka melihat alat yang mereka gunakan untuk mengatur formasi, mata beberapa murid sejati berbinar. Letian terkejut dan berkata, Eh, sebenarnya formasi ini. Haha, kedua bocah nakal ini memang sudah siap. Bukan saja dia tidak khawatir, dia bahkan tersenyum dan berkata, Lumayan. Ada peluang, peluang besar. Ren Aoyou dan Piangkiu saling memandang dan ekspresi mereka sangat rileks. Setidaknya itu membuktikan penglihatan mereka tidak terlalu buruk. Taruhannya baru saja dimulai. Ruan Yao Zhu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua bersaudara itu akan bersiap sejauh ini. Mereka jelas berencana merampoknya sejak awal. Niat jahat seperti itu membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Li Qingshan. Mereka mungkin tidak berani menyerang seorang penggarap jiwa yang baru lahir. 1378 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, perut gunung kembali tenang. Patung-patung binatang iblis bumi yang rusak dalam segala bentuk dan ukuran berdiri tegak di kegelapan. Li Qingshan duduk bersila dan bermeditasi di jalur kilin. Karena setelah pertarungan sengit, transformasi kilin kembali menunjukkan tanda-tanda melemah. Apakah perlu terlalu perhitungan? Lagi pula, yang kubunu bukanlah makhluk hidup. Dia semakin merasa bahwa jalan kilin tidak sesederhana yang dia bayangkan sebelumnya. Selama dia melakukan perbuatan baik, budidayanya akan meningkat pesat. Kilin merasa kasihan pada rakyat jelata. Namun, bahkan jika dia membunuh pohon persik dan menyelamatkan sekelompok pengemis, hal itu tetap bertentangan dengan jalan kilin. Karena nyawa manusia tidak semulia tumbuhan. Sekalipun dia tidak harus mengorbankan nyawa apapun, orang-orang yang dia selamatkan masih harus melahap nyawa lainnya. Yang disebut berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan hanyalah kebaikan dan keutamaan manusia. Mungkin yang sebenarnya perlu dia lakukan adalah mengikuti jalan alam, melupakan benar dan salah, berjalan di udara, dan memandang rendah rakyat jelata. Apa yang disebut jalan kebajikan ekstrim sebenarnya sangat tidak berperasaan. Dalam kegelapan, dia tiba-tiba membuka matanya dan memperkirakan waktunya. Sekitar satu setengah hari telah berlalu. Dia harus meninggalkan gunung dalam waktu tiga hari dan menyerahkan semua magnet utama yang dia peroleh. Melihat ke atas, dia dapat melihat bahwa seluruh gua dipenuhi magnet yang bersinar. Pertempuran ini sangat membuahkan hasil. Namun keranjang yang digunakan untuk menyimpan magnet utama telah hilang. Tidak mudah membawa begitu banyak magnet multi-elemen. Dia mengitari gua dan tiba-tiba sampai di depan patung binatang iblis bumi terbesar. Dia membelah dadanya dan menggali potongan biji besi hitam dengan kemurnian tinggi dari dalam. Setelah satu putaran diuleni dan diregangkan, mereka berubah menjadi jeruji besi. Dia menggunakannya untuk menenun keranjang besi besar. Pekerjaannya sangat teliti dan tidak terlihat kasar sama sekali. Dia membawanya di punggungnya dengan puas dan mengambil magnet utama dan melemparkannya ke dalam. Serangkaian suara dentingan terdengar. Setelah mengumpulkan semua magnet utama yang tersebar, dia bekerja keras di dalam gua untuk mengumpulkan magnet utama sebanyak mungkin. Ini untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan miriat natursek. Setelah dua hari, keranjang besi terisi sampai penuh. Baru setelah itu dia membawa keranjang dan berjalan dengan langkah berat. Dengan kegembiraan karena panen yang melimpah, dia berjalan keluar dari gunung. Kaka, ini benar-benar panen yang bagus. Tuan muda berwajah putih itu tersenyum dan melemparkan sepotong magnet utama ke dalam keranjang di sampingnya. Namun, tangan itu ditangkap di udara dan dilemparkan ke keranjang lain. Iblis berwajah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kali ini giliranku. Oh, aku salah ingat. Hahaha, maafkan aku. Di antara kita, saudara. Tidak perlu mempermasalahkan detail kecil ini. Meskipun mereka belum menggali satupun magnet utama dengan tangan mereka sendiri, kedua keranjang itu hampir penuh. Iblis berwajah hitam itu mengerutkan alisnya. Sampai sekarang, tak satupun dari tiga naschen souls yang muncul. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari gunung. Batas waktu tiga hari hampir tiba. Mereka pada akhirnya akan muncul. Saya khawatir mereka menimbulkan masalah di dalam. Beberapa dari mereka tampaknya tidak mau membayar biaya tol. Haha, dengan aray asal magnetik Iblis Bumi di sini, tidak peduli berapa banyak trik yang mereka miliki, mereka tidak cocok untuk kita. Tapi jika mereka tahu apa yang baik bagi mereka, kita tidak perlu bermusuhan dengan mereka. Biarkan saja mereka pergi. Mereka santai seperti sedang berkencan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ada sepasang mata yang mengawasi mereka melalui dinding batu. Itu adalah kultifator jiwa baru lahir perempuan. Dia mengikat rambut panjangnya dan mengenakan pakaian dan celana kulit, terlihat sangat cakep. Terutama matanya yang luar biasa cerah. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan. Dia sebenarnya bisa mengabaikan pengaruh aray asal magnetik Iblis Bumi dan membuat matanya menembus batu. Tentu saja, dengan trik ini, dia menggali magnet utama dalam jumlah besar, yang memenuhi sebagian besar keranjang. Zhu Yingcai bertanya dengan gugup, Senior Sutong, bagaimana kabarnya? Apakah mereka masih di sana? Sutong menarik pandangannya. Iya. Ada desahan di dalam gua, dan ada juga omelan. Kedua bajingan ini benar-benar serakah. Mereka telah merampok begitu banyak magnet utama, dan mereka tetap tidak mau menyerah. Ada satu atau dua ratus orang berkumpul di sini, dan berbagai suara berkumpul. Suasananya sama berisiknya dengan pasar sayur. Seseorang memperingatkan, diam, berhati-hatilah dalam menarik binatang buas bumi. Segera, seseorang berkata dengan nada menghina, pengecut, tidak ada binatang Iblis Bumi. Semuanya hanya gertakan. Sutong mengedipkan matanya, memikirkan lagu yang dia dengar saat dia berkelana jauh ke gunung Yuanqi kemarin lusa. Lagu itu datang dari perut gunung di bawah kakinya. Dia kaget saat itu. Dia tidak menyangka seseorang akan berani masuk jauh ke dalam gunung Yuanqi dan bernyanyi dengan keras. Itu sungguh gila. Namun, lagu tersebut tidak berhenti dalam waktu yang lama. Sebaliknya, suaranya menjadi semakin keras. Dia menduga itu pasti seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Kedua perampok bersaudara itu pasti datang ke sini lebih awal untuk bersiap. Selain itu, suara seorang tau tua tidak mungkin semudah itu, jadi hanya, dia. Wajah tampan dan lembut muncul di benaknya, membuat orang tanpa sadar memiliki kesan yang baik padanya. Kuharap dia tidak dibunuh oleh binatang Iblis Bumi. Aku khawatir karena dia, hampir tidak ada orang yang bertemu dengan binatang Iblis Bumi kali ini. Hasilnya, tes tersebut menjadi sangat sederhana. Bahkan persaingan antar manusia pun berkurang banyak. Tanpa ancaman dari binatang emanasi Bumi, mereka bisa pergi lebih jauh ke pegunungan untuk menggali lebih banyak magnet asal. Tidak perlu saling membunuh. Li Qingshan hampir sendirian menanggung semua kesulitan penilaian ini. Jika bukan karena dua bersaudara yang menghalangi jalan, pasti banyak orang yang lewat. Zhu Yingcai duduk di tanah dan meratap, Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa keluar. Andai saja para penggarap Naschen Sol sebaik Sutong Senior. Semua kultifator memohon, Senior Sutong, Anda harus membantu kami. Sutong menghina. Sekelompok orang bodoh. Kenapa aku harus membantumu? Trik kedua perampok bersaudara itu terlalu kejam. Bahkan aku bukan tandingan mereka. Apa yang bisa saya bantu? Jika bukan karena pengaruh dalam Sekte Wan Siang, saya akan menipu Anda dari semua magnet utama Anda dan menemukan jalan keluar lain. Sayangnya, saya seorang kultifator wanita. Jika saya memasuki Sekte Wan Siang, saya pasti akan berada di pihak kakak senior Chow Tianjiao. Kultifator perempuan di pihak kakak senior selalu memperhatikan persatuan dan persahabatan. Jika aku meninggalkan kesan buruk pada mereka bahwa aku sedang merencanakan sesuatu, itu tidak akan ada gunanya. Lebih baik menjadi kultifator laki-laki. Bukan masalah besar untuk berkelahi dan melakukan hal-hal buruk. Mungkin mereka akan lebih menghargai saya. Sayangnya, menjadi seorang wanita itu merepotkan sekali. Saat dia berjuang, langkah kaki yang berat datang dari dalam gua. Bang, bang, bang. Langkah kaki itu semakin dekat. Semua penggarap langsung terdiam. Langkah kaki seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Erdvin Bis. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari sini. Jika dia maju, dia hanya akan masuk ke dalam perangkap kedua bersaudara itu. Kali ini, ada serigala di depannya dan harimau di belakangnya. Dia berada dalam dilema. Zhu Yingcai duduk dan bertanya dengan cemas, Senior, senior, apa yang harus kita lakukan? Mata Sutong berbinar. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? 1379. Li Qingxian menundukkan kepalanya dan membungkukkan pinggangnya dalam-dalam. Otot-ototnya yang tegas mengalir seperti air, dan keranjang besi di punggungnya berkali-kali lebih besar dari keranjang yang dikeluarkan oleh sekte alam, membuatnya tampak seperti siput besar yang merangkak perlahan. Namun, ini hanyalah ilusi. Setiap langkah yang diambilnya lebih dari 3 meter, dan kaki telanjangnya menginjak tanah sebelum dengan cepat berhenti, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam. Kecemerlangan Prime Magnet bersinar melalui celah keranjang besi, sama mencoloknya dengan kunang-kunang di kegelapan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak Prime Magnet dengan kualitas setinggi itu? Sutong merasa bahwa dia telah berbuat curang dalam penilaian ini, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan dua saudara laki-laki yang tidak tahu malu itu. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia melakukannya. Tiba-tiba, dia memikirkan lagu dan suara gemuruh yang datang dari perut gunung, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, tidak mungkin. Apakah dia mengumpulkan begitu banyak Prime Magnet dengan membunuh Earth Beast? Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan ke depan dan membungkuk. Rekan Tao, harap tunggu. Di bawah kekaguman penonton, Li Qingxian melambat tetapi tidak berhenti. Apa yang bisa saya bantu, pendeta Tao? Sutong berkata dengan sungguh-sungguh, pendeta Tao, harap berhati-hati. Ada orang jahat yang menghalangi jalan. Apakah Anda ingat dua penggarap jiwa yang baru lahir? Yang satu adalah anak laki-laki yang cantik, dan yang lainnya adalah pria kulit hitam pendek. Mereka bersaudara, dan mereka mengatur formasi Magnetik Iblis Bumi untuk merampok para penggarap yang lewat. Banyak orang telah terbunuh. Li Qingxian terkejut. Formasi Magnetik Iblis Bumi. Ada formasi seperti itu. Sayangnya, efek dari formasi ini sama dengan formasi Magnetik Iblis Bumi, dan dapat sangat melemahkan musuh yang memasuki formasi tersebut. Kedua bersaudara itu benar-benar cerdik, menggunakan formasi ini untuk menahan pengaruh formasi Magnetik Iblis Bumi. Selama Anda berada dalam jangkauan formasi, Anda hampir dapat memulihkan kekuatan Anda sepenuhnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di gunung ini yang menandingi mereka. Sutong tampak khawatir. Dia ingin membujuk Li Qingxian untuk bersekutu dengannya, jika tebakannya benar. Jika tebakannya benar, maka kekuatannya sangat kuat, dan sekutu yang kuat jauh lebih berguna daripada sekelompok orang yang tidak berguna. Suasana hati Zhu Yingcai agak rumit, tapi dia tetap melangkah maju untuk mengeluh. Kedua orang ini sungguh tercelah. Mereka mencuri sumber Magnet yang semua orang bekerja keras untuk menggalinya. Mereka persis sama dengan para bandit gunung itu. Anda harus membantu kami. Li Qingxian memandangnya dengan acuh tak acuh. Karena peraturan mengizinkannya, maka aku akan melakukannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Dia mempercepat langkahnya dan bergerak maju, memutuskan untuk mengikuti jalan kilin dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Hei, rekan kultifator, rekan kultifator. Su Tong menghentakkan kakinya. Dia bergegas mengejar. Di luar gunung Yuanqi. Ruan Yao Zhu sedikit mengernyit. Ini berbeda dengan perilaku Li Qingxian di White Stag. Apakah hati manusia memang serumit itu? Rusa sembilan warna bahkan lebih cemas. Bajingan Li Qingxian, dimanakah rasa keadilanmu saat mengundang para pengemis itu untuk makan? Dimana keberanianmu untuk tidak takut pada sekte penampilan segudang? Letian tersenyum dan berkata, Bagaimana menurutmu, suster muda Ruan? Dia tidak sebaik yang kamu kira, bukan? Hati manusia tidak dapat diprediksi. Hasil dari pertaruhan kebaikan dan kejahatan ini sulit diprediksi. Jika dia tidak melakukan kejahatan atau kebaikan, maka hasilnya seri. Saya percaya padanya, kata Ruan Yao Zhu. Letian mengjilat bibir tipisnya dan berkata, Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Ren Aoyou dan Piyangkiu mengepalkan tangan mereka. Aku mohon padamu, tinggalkan satu untukku dan biarkan aku lewat. Pria parubaya itu menangis. Dia berlutut di tanah dan memohon pada kedua bersaudara itu. Dia datang ke sini dari gua lain dan berlari ke dalam perangkap. Semua sumber magnet pada dirinya tersapu. Pria berwajah pucat itu tersenyum dan berkata, Saudaraku, bagaimana menurutmu? Mengapa kita tidak memberinya sepotong? Aku merasa tidak enak melihatnya menangis. Pria berwajah gelap itu berkata dengan galak, Saudaraku, sejak kapan hatimu menjadi begitu lembut? Huh, aku orang yang penuh kasih sayang. Itu aneh. Mereka seperti kucing yang sedang menangkap tikus, bermain-main dengan ekspresi santai di wajahnya. Itu hanya untuk menghilangkan kebosanan mereka. Ketika langkah kaki yang berat terdengar, mereka semua melebarkan mata, menatap Li Qingxian dengan tidak percaya saat dia berjalan dari jauh. Pria berwajah pucat itu bergumam, bohong. Pria berwajah gelap itu segera menjadi waspada dan cahaya dingin yang berbahaya muncul di matanya. Li Qingxian bahkan tidak melihat mereka. Dia bahkan tidak mengubah frekuensi langkah kakinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan melangkah ke dalam arai magnet sumber iblis bumi, terus bergerak maju. Dia menundukkan kepalanya seolah dia tidak melihat apa-apa, tapi dia berpikir, jika mereka berinisiatif mencari masalah denganku, tentu saja aku harus melindungi diriku sendiri. Itu tidak melanggar Kilindao. Kedua bersaudara itu dengan cepat saling bertukar pandang. Mereka tidak berniat menjadi musuh dengan penggarap Naschen Sol manapun, tetapi jumlah magnet primordial di keranjang besi telah mengamankan tempat pertama. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua magnet purba yang telah mereka rampas, mereka tetap tidak dapat membandingkannya. Rencana mereka hancur total. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimana seseorang yang bisa mendapatkan begitu banyak sumber magnet bisa dengan mudah ditangani? Hanya dengan membawa sos magnet yang begitu berat dan memiliki tubuh kuat yang masih bisa bergerak maju dengan mantap, dia tidak mudah untuk dihadapi. Yang terpenting, pria ini seolah memiliki momentum tak kasat mata yang membuat mereka tak berani bermusuhan dengannya dengan mudah. Haruskah mereka bertindak atau tidak? Dalam sekejap, Li Qingshan telah tiba di depan mereka, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Pria parubaya itu lupa untuk terus mengemis sejenak dan menatap Li Qingshan dengan tatapan kosong. Para pembudidaya di belakangnya, dipimpin oleh Sutong, juga sangat gugup. Bahkan beberapa murid sejati pun menatap, penglihatan surgawi, lukisan pendengaran duniawi. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Li Qingshan. Hasil penilaian dan pemenang taruhan akan terungkap saat ini. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Li Qingshan melewati kedua bersaudara itu dan terus bergerak maju, perlahan-lahan semakin menjauh. Sutong mengerutkan bibirnya, dan terdengar desahan di belakangnya. Semua pembudidaya yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap melewatinya kecewa. Murid sejati juga memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Li Qingshan menunjukkan senyum bangga. Dia setidaknya memenangkan satu dari dua taruhan, dan itu masih merupakan keuntungan besar baginya. Ruan Yao Zhu menghela nafas dalam hatinya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil taruhannya. Sayangnya, ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Lupakan saja, bagaimana saya bisa meminta orang lain melakukan hal yang sama seperti saya. Asalkan mereka tidak menggunakan kekerasan secara sembarangan, itu sudah patut diapresiasi. Namun sulit menyembunyikan kekecewaan di matanya yang indah. Ren Aoyou dan Pi Yang Kiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada lukisan melihat langit dan mendengar bumi, kalian berdua yang tidak berguna, serang aku. Ekspresi kedua bersaudara itu terus berubah. Mereka sepertinya berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka, tetapi mereka terjebak dalam pertengkaran dan membiarkan langkah kaki itu perlahan menghilang. Li Qingshan mendongak dan melihat kilatan cahaya di depannya. Pintu keluar sudah terlihat. Dia memang juara dalam penilaian ini, tapi dia sedikit kesal, seolah ada duri di punggungnya dan tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Suara permohonan pria paru baya itu terdengar lagi. Dia tiba-tiba berhenti, dan keranjang besi di belakangnya jatuh ke tanah dengan suara keras, menimbulkan awan debu. Melawan cahaya, dia menegakkan tubuhnya, berbalik, dan menunjuk kedua bersaudara itu. Hei, kamu, kembalikan dia Yuan Magnet. 1380. Kedua bersaudara itu saling memandang, lalu berbalik dan memandang Li Qingshan dengan ekspresi tidak ramah. Kaka, apakah aku salah dengar? Saudaraku, apakah aku salah dengar? Apakah aku salah dengar? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Iya. Haha, ada jalan menuju surga, tapi dia memilih menerobos ke neraka. Itu benar. Untuk sesaat, niat membunuh memenuhi udara. Di luar gunung Yuan Fus, mata Ruan Yao Zhu kembali berbinar. Hatinya dipenuhi kelegaan, dan dia tersenyum pada Letian seolah berkata, lihat, saya tidak memilih orang yang salah. Ren Aoyou tersenyum. Adik Le, kamu sudah kalah dalam salah satu dari dua taruhan ini. Pada titik ini, kebaikan dan kejahatan telah dipisahkan. Kecuali ada yang memutarbalikan kebenaran dan memutarbalikan kata-kata untuk memaksakan logika, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tindakan seperti itu bukanlah perbuatan baik. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan hal seperti itu untuk bertaruh. Piyang Q tersenyum, dan dia akan kalah di ronde kedua. Dua kultifator jiwa baru lahir tidak mudah untuk dihadapi. Letian menggaruk kepalanya. Itu tidak masuk akal. Ada apa dengan anak ini? Ini bertindak berani? Bagaimana ini gila? Ruan Yao Zhu sedikit khawatir tentang Li Qingshan. Kakak senior Le, ayo pergi ke sisi lain gunung. Jangan khawatir, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Bahkan jika dia mati, dia layak mendapatkannya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang baik. Kata-kata Letian membuat Ruan Yao Zhu merasa tidak puas. Dia menghela nafas lagi. Iya, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang baik. Aku harap kamu selamat. Meskipun Li Qingshan menyebut dirinya sebagai Raja Pahlawan, kali ini dia benar-benar tidak membela alasan yang adil. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi gila, karena suasana hatinya sedang sangat buruk. Transformasi Kilin terlalu sulit untuk menyenangkan. Itu juga tidak akan berhasil. Ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Transformasi Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Penggarap bukanlah pengemis cilik yang rela dibunuh saat keluar, apalagi dirampok. Penampilan pengecut itu tidak sebanding dengan bantuannya. Ini semua karena dia menahan kebenciannya. Kedua bersaudara itu menjadi karung tinju yang sudah jadi, dan mereka berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bunuh dia. Iblis berwajah hitam itu mengeluarkan tongkat berkepala naga hitam dari belakang punggungnya. Tiba-tiba ia menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, mengubah gua yang gelap menjadi merah. Dengan raungan naga yang dalam, kobaran api menyembur keluar dan membakar ke arah Li Qingshan. Pria berwajah pucat itu melambaikan lengan bajunya dan kipas lipat jatuh dari lengan bajunya. Dengan suara swash, dia membuka kipasnya, dan tanda mendalam yang tergambar di atasnya menyala satu demi satu saat dia mengipasi dengan sekuat tenaga. Angin kencang datang lebih dulu meski dirilis belakangan. Angin meningkatkan intensitas api, menyapu kobaran api dan mengubahnya menjadi tornado api. Itu memenuhi seluruh gua dan bersiul. Keduanya tidak bergerak, tapi begitu mereka bergerak, mereka bergabung dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Li Qingshan tidak bisa mengelak dan langsung dilalap api tornado. Kedua bersaudara itu tersenyum dingin. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan tidak memiliki kipelindung paling dasar di gunung magnetik asal. Dia langsung terpanggang menjadi babi, dan bahkan jiwanya yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Su Tong ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelinap keluar, tetapi dia terpaksa mundur karena gelombang panas. Para kultifator di belakangnya bahkan lebih buruk lagi. Mereka hampir berguling dan merangkak, alis dan rambut mereka terbakar. Bebatuan di dalam gua terbakar merah dan meleleh menjadi magma. Mustahil. Bahkan tanpa pengaruh gunung magnetik asal, para penggarap yang mengatur formasi masih memiliki keuntungan dari medan. Ditambah dengan keunggulan jumlah, mustahil bagi Li Qingshan untuk menang. Saya khawatir dia sudah mati. Api menerangi lukisan penglihatan surgawi dan pendengaran duniawi dengan warna merah. Pemandangan di gunung tidak bisa dilihat dengan jelas. Jantung ruan Yao Zhu berdetak kencang. Benarkah orang baik tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Ren Aoyou dan Pi Yangqiu merasa lega. Begitu Li Qingshan mati, Li Qingshan pasti akan kalah. Ada sedikit penyesalan dan keraguan di hati mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa mati di tempat seperti itu? Namun, mereka melihat Li Tian berdiri di samping sambil tersenyum. Hei, Li Tian, kuda hitammu akan dilenyapkan. Li Tian berkata, kamu tidak harus terlihat seperti itu. Saya yakin dia tidak akan mati di sini. Ruan Yao Zhu terkejut. Mengapa? Karena beberapa orang bisa memenangkan setiap taruhan, seperti saya. Apakah menurut Anda itu semua hanya keberuntungan? Sudah waktunya, saudaraku, pria berwajah putih itu mengipasi kipas itu dengan sekuat tenaga. Bakar lagi, pria berwajah hitam itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan tongkat penyangga kepala naga. Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman. Aku khawatir dia sudah terbakar menjadi abu. Ah! Pria berwajah putih itu baru saja tersenyum ketika dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Sambil mengaum, Li Qingxian melompat keluar dari api. Seluruh tubuhnya terpanggang merah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Tubuhnya yang kuat dan indah tampak seperti terbuat dari tembaga merah, atau seperti harimau merah yang menyala-nyala, ia menerkam pria berwajah putih itu dan menjatuhkannya ke tanah. Perlindungan angin puyuh Pria berwajah putih itu baru saja meneriakan empat kata ini ketika wajahnya dipukul. Jika bukan karena angin puyuh, otaknya akan meledak. Meski begitu, dia sudah sangat ketakutan. Li Qingxian hendak memberikan pukulan kedua ketika suara siulan terdengar dari belakang kepalanya. Tanpa menoleh ke belakang, dia meraih tongkat berkepala naga dan menariknya dengan kuat. Kemarilah! Pria berwajah hitam itu mau tidak mau terhuyung ke depan. Tenggorokannya tercekat erat, dan wajahnya yang gelap penuh ketakutan. Pria berwajah putih itu buru-buru mendesak kekuatan sihirnya, tapi sebelum dia bisa mengucapkan mantra, perutnya ditendang. Perutnya jungkir balik, dan organ dalamnya terasa seperti terkoyak. Dia hampir muntah empedu. Pria berwajah hitam itu ingin menggunakan tongkat kepala naga untuk melawan, tetapi kepalanya dipukul oleh tongkat itu. Dia merasa pusing dan melihat bintang. Li Qingxian meninju dan menendang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang memukul karung pasir. Siapapun yang berani melawan, dia akan menghajar mereka. Dari semua hal yang harus dipelajari, kamu harus belajar cara merampok. Hah! Siapa yang gila? Siapa yang masuk ngerakat tanpa pintu? Kedua bersaudara itu berteriak berulang kali, seolah-olah mereka adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rekan kultifator, tolong lepaskan aku. Rekan kultifator, tolong ampuni saya. Pria berwajah putih itu berteriak. Tentu saja saat ini wajahnya sudah bengkak dan ada bekas tapak kaki yang besar. Li Qingxian juga kejam, khususnya memukul wajah pria berwajah putih itu. Pria berwajah hitam itu sedikit lebih tegar, dan bertanya dengan heran, kamu, kenapa kamu baik-baik saja? Kamu masih berani bertanya. Li Qingxian memukul tongkatnya lagi. Mereka hampir keluar dari gunung, dan pengaruh medan magnet iblis bumi pada dunia kecil di dalam tubuhnya tidak begitu kuat. Seorang kultifator Naschen Sol biasa pasti akan mati jika mereka terkena serangan seperti itu di lingkungan seperti ini. Namun, dia memiliki garis keturunan dewa dan setan. Demon harimau bertanggung jawab atas angin, dan phoenix bertanggung jawab atas api, jadi perlawanannya sangat kuat. Begitu dia mendekat, kedua bersaudara ini bahkan tidak sebaik binatang iblis bumi ini. Setidaknya binatang iblis bumi tidak mengetahui rasa sakit, dan ia tidak memiliki titik vital, sehingga ia tidak akan merasa takut. Bukan karena mereka penakut, tetapi jika tubuh fisik mereka dihancurkan di gunung yang menyatu dengan esensi ini, dan bahkan jiwa yang baru lahir mereka tidak dapat melarikan diri, itu akan menjadi jalan buntu. Oleh karena itu, pada akhirnya, Li Qingshan tidak perlu lagi menekan mereka secara khusus. Setelah mereka menyadari bahwa Li Qingshan tidak memiliki niat membunuh, mereka hanya berbaring di tanah dan menerima pukulan, takut jika mereka melakukan perlawanan lagi, hal itu malah akan membangkitkan niat membunuh di hati Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan tidak ingin membunuh, dia adalah orang yang pendendam. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia meraih satu dengan tangan kirinya dan yang lainnya dengan tangan kanannya, seperti anak nakal yang melampiaskan amarahnya dan meraih dua boneka kain, melemparkan dan memukulinya secara acak. Saat dia memukuli mereka, dia bertanya, saya menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yakin? Saya mohon, berhentilah memukuli kami. Kami yakin? Kami yakin? Oke. Semua penonton tercengang. Kedua bersaudara yang sombong itu dipukuli dalam, formasi medan magnet iblis bumi, yang mereka buat sendiri. Selain berteriak, mereka memohon belas kasihan. Jika bukan karena batu merah panggang yang masih menunjukkan kekuatan tornado api tadi, mereka akan curiga bahwa kedua bersaudara itu berpura-pura menjadi pembudidaya jiwa yang baru lahir. Su Tong mengedipkan matanya. Kalau begitu, dia benar-benar pergi jauh ke dalam gunung dan membunuh binatang iblis bumi untuk mendapatkan medan magnet multi-elemen. Mereka berdua berada di kesengsaraan surgawi tingkat ketiga, jadi bagaimana bisa ada perbedaan besar di antara mereka. Letian bertepuk tangan dan berkata, Apa yang saya katakan? Apa yang aku bilang? Piyangkyu berkata, Dari mana asal anak ini? Bahkan kakak laki-laki tertua pun tidak akan bisa keluar tanpa cedera dengan kultivasi seperti itu dan dalam keadaan seperti itu. Ren Chowyo mengerutkan kening dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku kalah di babak ini. Tapi setidaknya saya membantu Junior Sister Ruan memenangkan babak ini. Ruan Yao Zhu berkata, Tidak, aku tidak. Ren Chowyo melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lagi. Aku bilang kamu menang, jadi kamu menang. Piyangkyu berkata sambil tersenyum, Saudari Junior Ruan, aku is saja. Lebih baik kamu menang daripada Letian menang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menyombongkan diri di masa depan. Dalam hal memahami pikiran orang, kamu adalah masih lebih baik. Terima kasih.